Bagi Anda saat ini, masih terlalu dini. Saat ini, Anda berada di alam bela diri bumi, dan kata, bela diri, yang Anda pelajari adalah semacam aturan. Aturan bela diri seharusnya adalah aturan alam bela diri bumi. Ini adalah aturan yang lemah. Ketika Anda memahaminya, Anda akan dapat merasakan denyut kekuatan dari bumi dan memahami cara menggunakan sejumlah kecil ki sejati untuk menampilkan kekuatan pertempuran terbesar. Ketika Anda mencapai alam bela diri surga, pemahaman Anda tentang aturan kali ini seharusnya selangkah lebih dalam, karena apa yang perlu Anda pahami di alam bela diri surga bukanlah bumi, tetapi dunia. Longchen bingung dengan apa yang didengarnya. Dia tampaknya merasa bahwa jalur kultifasinya tampak lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Sebelumnya, dengan kekuatan magis super untuk memurnikan darah menjadi ki, Longchen mengira dia bisa mencapai langit dalam satu lompatan. Dia tidak menyangka bahwa tiga alam bela diri akan langsung memberinya pukulan berat. Di jalur kultifasi, sulit untuk mencapai langit. Untuk bisa berdiri di puncak, siapa di antara mereka yang bukan pahlawan di antara manusia. Dari sini, dapat dilihat bahwa empat alam dasar benar-benar merupakan fondasi, dan tiga alam bela diri hanyalah permulaan. Alam setelah itu seharusnya lebih mengerikan. Melihat ekspresi Longchen, Kiten berkata, Jalur kultifasi itu sendiri sangat sulit bagimu. Aku akan jujur padamu, jika kamu tidak memiliki esensi dan darah naga leluhur, kamu tidak dapat mencapai apapun dalam hidupmu karena asal-usulmu benar-benar terlalu rendah. Di tempat seperti kota bayang, bahkan jika kamu menggali potensi tubuhmu hingga ekstrim, kamu hanya dapat mencapai alam pencapaian surga paling banyak. Namun sekarang berbeda, itu hampir setara dengan orang tanpa batas, karena kamu bukan lagi manusia seutuhnya. Setengah dari tubuhmu telah berubah menjadi naga. Meskipun kamu tidak dapat merasakannya sendiri, izinkan aku bertanya kepadamu, apakah jiwa bela dirimu berbentuk naga? Rahasia ini, Longchen tidak pernah diceritakan pada Kiten. Saat ini, Kiten tampak sedikit serius. Longchen menganggup dengan sungguh-sungguh. Longchen tersenyum dan berkata, Ini membuktikan apa yang kukatakan. Namun, tubuh aslimu adalah manusia, dan jiwa bela dirimu telah menjadi naga, yang berarti tubuhmu juga akan menjadi naga di masa depan. Namun, jiwamu, yang juga merupakan jiwa ilahimu, ditakdirkan untuk menjadi manusia sejak lahir. Oleh karena itu, kultifasimu juga harus mematuhi aturan manusia. Dibandingkan dengan binatang jahat, ada kesenjangan besar antara klan manusia dan binatang jahat dalam hal tubuh, belum lagi naga ilahi kuno. Kekuatan binatang jahat pada dasarnya ditentukan sejak lahir. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan dapat memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, orang aneh seperti siaolang bahkan dapat melahap api untuk naik level. Secara teori, mereka tidak perlu memahami atau berkultifasi sama sekali untuk menjadi kuat. Namun, klan manusia berbeda. Klan manusia adalah salah satu makhluk terlemah. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus terus-menerus meningkatkan diri. Pemahaman tentang alam bela diri dapat lebih meningkatkan kemampuan Anda untuk menggunakan kekuatan dan mengendalikan aturan. Namun, klan manusia berbeda. Klan manusia adalah salah satu makhluk terlemah. Jika ingin menjadi kuat, Anda harus terus meningkatkan kemampuan diri. Jadi, pemahaman tentang alam bela diri dapat lebih meningkatkan kemampuan Anda untuk menggunakan kekuatan dan mengendalikan aturan. Namun, akan ada lebih banyak lagi. Jika ingin menjadi kuat, sebaiknya Anda mempersiapkan mental. Namun, Longchen memahami niat Kiten. Pada akhirnya, tekanan yang diberikannya adalah untuk kebaikan Longchen sendiri. Longchen menenangkan diri dan hati-hati memilah pikirannya. Tubuhku dapat berubah menjadi naga, dan roh bela diri yang dapat mengendalikan tubuhku dan mengendalikan esensi sejatiku juga dapat berubah menjadi naga. Namun, jiwaku terlahir sebagai manusia, jadi aku tidak bisa seperti siaolang, yang dapat maju sesuka hati. Hanya dengan terus-menerus memahami dan bertarung, aku dapat mengendalikan aturan langit dan bumi. Hanya dengan begitu aku akhirnya dapat menjadi ahli terkuat. Bela diri, dari tiga alam bela diri adalah jenis aturan yang paling sederhana. Itu adalah, pembantaian, dan, waktu, dari naga leluhur, yang merupakan aturan paling agung yang menjadi milik mereka. Setelah memilah-milah pikirannya, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa dirinya merasa tercerahkan. Dia tidak pernah berpikir tentang kultivasi empat alam dasar. Namun sekarang, dia mengerti. Dia baru saja mencapai alam bela diri, jadi dia tidak tahu apa itu alam bela diri. Namun sekarang, dia merasa bahwa jalan di depannya cerah. Kultivasi tidak lain hanyalah menentang langit dan merebut takdir. Kultivasi tidak lain hanyalah berperang melawan surga. Semakin banyak langit dan bumi yang kau rebut, semakin banyak pula yang kau kendalikan. Empat alam dasar adalah akumulasi kekuatan dan transformasi tubuh, tetapi alam bela diri adalah awal sejati dari kultivasi. Pada saat ini, akumulasi kekuatan tidak lagi begitu penting. Yang terpenting adalah pemahaman tentang aturan, yang akan mendorong pertumbuhan jiwa bela diri, hingga akhirnya, ia akan abadi dan berumur panjang seperti langit dan bumi. Kiten awalnya mengira bahwa itu akan memberikan pukulan bagi Longchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan merangsang semangat juang yang tak ada habisnya di hati Longchen. Karakternya pemberontak. Dia memiliki hasrat fanatik untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Dia perlu menggunakan kekuatan yang kuat untuk membuktikan banyak hal. Keinginan ini mendesak jantungnya yang kuat untuk berdetak. Melihat tatapan mata Longchen yang membara, Kiten tiba-tiba mengerti bahwa bukan karena keberuntungannya pemuda ini mampu mencapai tahap ini. Itu juga karena karakternya. Sikap menentukan segalanya. Menentang langit dan mengubah takdir, semuanya tergantung pada diri sendiri. Tepat saat Kiten sedang linglung, Longchen tiba-tiba merasa bahwa Huang Fuki, yang berada di belakangnya, tampak bergerak. Dia buru-buru menyingkirkan semua emosi lain di dalam hatinya dan dengan cepat berbalik untuk melihat Huang Fuki dengan gugup. Kiten juga merupakan rahasia kecil bagi Longchen, jadi dia tidak bisa menunjukkan wajahnya untuk saat ini. Jadi, dia memasuki alam kekosongan besar dan membiarkan Longchen menjadi orang baik. Huang Fuki menggerakkan jarinya di dalam darah Phoenix Ilahi. Pada saat ini, napasnya menjadi sangat teratur. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya. Mata hitam besar itu akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Ini adalah Huang Fuki. Dia seharusnya begitu polos dan bahagia di usia yang begitu muda. Namun, saat Huang Fuki membuka matanya, hal pertama yang muncul adalah sedikit kepanikan. Matanya yang besar dan hitam memperlihatkan ekspresi yang sangat ketakutan. Gadis nakal, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Longchen di sampingnya. Seketika, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, ekspresi itu digantikan oleh ekspresi gembira. Pikiran anak-anak pada umumnya sangat sederhana. Selama mereka melihat sesuatu dengan mata mereka, mereka pada umumnya akan percaya bahwa itu nyata, tetapi mereka akan merasa seperti sedang bermimpi. Kakak laki-laki. Huang Fuki melompat dengan gembira dan melompat langsung dari Phoenix Ilahi ke pelukan Longchen. Seluruh tubuhnya masih basah dengan darah Phoenix Ilahi. Longchen menelan sedikit, dan darah binatang iblis di tubuhnya diserap sepenuhnya oleh tubuh Longchen dan diubah menjadi esensi-esensi jiwa naga. Meskipun jumlahnya sangat kecil, itu tidak bisa disiasiakan. Longchen menyadari bahwa esensi darah Phoenix Ilahi dalam tongkayu itu sebenarnya telah diserap sepenuhnya oleh Huang Fuki. Tidak ada yang baik yang tersisa. Namun, hal terpenting dalam jalur seni bela diri tetaplah pemahaman. Memurnikan darah menjadi ki tidak lagi penting bagi Longchen. Kaka, kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Di mana gadis nakal itu? Huang Fuki menjulurkan kepalanya dari lengan Longchen dan mengedipkan matanya yang besar ke arah Longchen. Kemudian, dia melihat sekeliling. Langit dipenuhi awan tebal, jadi Huang Fuki jelas tidak mengenali tempat ini. Ini adalah pulau langit di Laut Ilahi Abadi. Pernahkah kau mendengarnya? Kata Longchen sambil menatap gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang. Aku pernah mendengarnya. Kudengar tempat itu sangat misterius. Bahkan ayahku tidak berani datang ke sini. Eh, kenapa kekuatanku meningkat? Huang Fuki tiba-tiba berkata dengan terkejut dan matanya terbelalak. Kekuatanmu telah meningkat. Itu pasti karena darah Phoenix Ilahi. Kau telah berendam di dalamnya selama 10 hari dan 10 malam, dan 9 lubang di tubuhmu pada dasarnya telah dibuka oleh esensi Phoenix Ilahi. Apakah lubang langit pertamamu terbuka sekarang? Di mana itu, Longchen dapat merasakan bahwa kekuatan Huang Fuki saat ini seharusnya berada di antara tingkat ke-8 dan ke-9 dari alam mencapai surga. Sudah sangat baik baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Huang Fuki akan menjadi orang dengan potensi terbesar di dinasti Wushu Sage di masa depan, selain Longchen. Usianya baru 10 tahun, tetapi dia sudah berada di tingkat ke-9 alam surga yang mencapai. Bahkan murid-murid luar biasa dari 9 dinasti suci lainnya tidak akan mampu mencapai kecepatan seperti itu. Iya, aperture surga pertama juga terbuka. Di sini, Huang Fuki memiringkan kepalanya dan menunjuk dahinya sambil berbicara sambil tersenyum. Dengan Longchen di sisinya, dia merasa sangat puas. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Longchen. Dia berkata dengan heran, kakak, bukankah Phoenix Ilahi adalah monster terkuat di Laut Ilahi Abadi. Kamu benar-benar membunuhnya. Dia pernah mendengar bahwa bahkan Kaisar Bela diri Zhao Huji tidak berani memprovokasi Phoenix Ilahi. Longchen benar-benar berani datang ke tempat ini dan langsung membunuh Phoenix Ilahi. Bukankah itu berarti Longchen sudah lebih kuat dari Zhao Huji? Longchen menganggup tak berdaya saat melihat ekspresi terkejut di wajah gadis kecil itu. Dia mencubit hidung kecilnya dan berkata, Ya, akulah yang membunuhnya. Demi menyelamatkanmu, kakak membunuh orang besar itu. Wow, mata Huangfuki dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Dia tidak memiliki konsep tentang yang kuat. Dia hanya tahu bahwa Longchen tidak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Baiklah, jangan bicara lagi. Aku akan membawamu menemui ayahmu. Dia pasti sangat khawatir, kata Longchen. Dia akhirnya menyelesaikan misinya. Ayah? Ya, aku ingin bertemu ayahku dan mengatakan padanya bahwa wanita baru itu bukanlah orang baik. Dia benar-benar menduduki pulau ibuku dan diam-diam membawaku ke sana. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan padaku, tetapi aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat kakak laki-laki, kata Huangfuki dengan marah dengan ekspresi jijik di wajahnya. 662 Sepertinya Huangfuki masih belum tahu bahwa Huangfu Fengchen telah dilumpuhkan oleh Feng Shuan. Dia juga tidak tahu bahwa dia hampir dibunuh oleh Feng Shuan. Gadis ini masih muda, jadi Longchen tidak mengatakan apapun padanya. Dia membawanya turun dari Laut Ilahi Abadi dan menuju ke arah Kota Angin Sisa. Dia akan pergi ke Kota Angin Sisa terlebih dahulu sebelum kembali ke orang-orang perang. Siaolang belum bergerak, dan Longchen masih perlu melihat baik-baik segel kehancuran Ilahi. Sepanjang jalan, Longchen mengobrol dengan Huangfuki. Gadis kecil ini tidak tahu bahwa dia baru saja diselamatkan dari kematian. Dia sangat senang dan terus meminta Longchen untuk pergi ke klan Huangfu dan tinggal bersamanya. Dia juga terus bertanya tentang keberadaan Mosiaolang. Setelah berjalan beberapa hari, Huangfuki tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua tampaknya tidak menuju ke arah klan Huangfu. Dia bertanya dengan bingung, Kakak, apakah kita tidak akan menemui orang tuaku? Kemana kita akan pergi? Ke Remnan Win City. Orang tuamu ada di sana, kata Longchen. Hei, bukankah orang tuaku ada di rumah? Kakak, kau bicara omong kosong. Huangfuki cemberut dan berkata. Longchen berpikir sejenak dan berkata, Gadis kecil, kau masih belum tahu. Saat kau tidak sadarkan diri, wanita jahat itu mengambil alir rumahmu dan mengusir orang tuamu. Ah, Huangfuki terkejut sesaat sebelum menunjukkan ekspresi jijik. Bahkan ayahku tidak sebanding dengan wanita jahat itu. Sungguh menyebalkan. Saat Kiki dewasa, aku pasti akan memukulinya sampai bokongnya bengkak. Tapi kakak, karena kau sangat kuat, kau harus membantu Kiki menghajar wanita itu, lalu biarkan Kiki membawa ayah dan ibu pulang. Huangfuki bersandar pada tubuh Longchen dan mengoceh. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia bisa membuat Longchen membalaskan dendamnya. Feng Xuan memiliki konflik dengan Longchen mengenai token makam kuno, jadi dia pasti akan bertarung dengan Longchen. Itu hanya masalah waktu. Karena dia telah mencapai level ketiga dari alam bela diri bumi, Longchen memiliki sedikit kepercayaan diri dalam menghadapinya. Jadi dia menganggup dan berkata, Baiklah, serahkan saja urusan ini padaku. Aku janji akan memukul pantatnya sampai berbunga. Dengan pantat montok Feng Xuan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia membukanya. Tentu saja, dia berada di level lima alam bela diri bumi, dan dia berasal dari dinasti Suci Tian Feng. Dilihat dari 3.000 telapak tangan hantu dan 3.000 bayangan hantu, jelas bahwa wanita ini cukup sulit dihadapi. Mungkin hanya dengan bekerja sama dengan si olang mereka bisa membunuhnya, seperti ketika Longchen membunuh Phoenix Ilahi. Mereka tiba di Staying Win City beberapa hari kemudian. Feng Chen Pintu kayu itu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita cantik bergegas masuk ke halaman dengan ekspresi cemas di wajahnya. Saat ini, halaman sudah penuh dengan bunga dan tanaman. Huangfu Feng Chen berdiri di tepi halaman, menyeram pot bunga. Saat ini, istrinya bergegas masuk. Ada apa? Mata Huangfu Feng Chen tampak tenang saat dia memeluk istrinya dan berkata, Wanita cantik itu menenangkan dirinya dan berkata, Aku hanya pergi untuk menanyakannya. Ku dengar Feng Xuan kembali ke klan Huangfu 10 hari yang lalu. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat buruk. Banyak orang di klan itu terbunuh olehnya karena beberapa hal sepele. Suasana hatinya sedang tidak baik. Suasana hatinya sedang tidak baik setelah kembali dari kota Kaisar Beladiri. Mungkinkah Long Chen dan yang lainnya benar-benar menyelamatkan Kiki? Huangfu Feng Chen menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Tidak, mungkin tidak, kata wanita cantik itu sambil tersenyum pahit. Lalu kenapa? Huangfu Feng Chen mengangkat alisnya. Wanita cantik itu juga cukup cerdas. Dia berkata, Jika Long Chen dan yang lainnya berhasil, itu sudah lebih dari 10 hari. Bahkan jika dia belum tiba di sini, aku khawatir dia masih bisa mengirim berita ke sini. Tapi kami masih belum menerima berita apapun, jadi, jadi, mungkin Kiki telah tewas dalam pertempuran, dan rencana Feng Shuan telah gagal, jadi dia memiliki temperamen yang buruk, dan Long Chen, dia seharusnya terlalu malu untuk melihatmu. Berbicara tentang hal ini, wajah wanita cantik itu menunjukkan ekspresi sedih. Wanita yang bodoh sekali. Huangfu Feng Chen memarahi. Wajahnya juga sangat muram. Dia telah menunggu selama berhari-hari, tetapi masih belum ada kabar. Sebenarnya, dia sudah punya firasat, tetapi dia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Long Chen kuat dan ulet, tetapi lawannya berada di level kelima alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa merebut kembali Kiki? Tampaknya Feng Shuan marah karena dia tidak mendapatkan vena angin surgawi. Tetapi Long Chen tidak datang menemuiku, yang berarti dia terlalu malu untuk menemuiku. Itu bukan salahnya, aku memberinya tugas yang mustahil. Huangfu Feng Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Wanita cantik di sebelahnya hampir menangis. Feng Chen, apa yang harus kita lakukan? Kiki masih sangat muda, apakah dia benar-benar sudah meninggal? Berbicara tentang ini, dia sudah menangis. Huangfu Feng Chen menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa wanita cantik itu ke dalam rumah. Kehidupan mereka saat ini bebas dan tanpa beban. Ada banyak hal yang tidak perlu mereka pertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kehidupan yang mereka bayangkan. Namun, tanpa Huangfu Qi, halaman kecil ini dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Waktu terus berlalu, pasangan itu kehilangan harapan. Tiba-tiba, suatu hari, saat mereka sedang makan siang, mereka teringat pada Huangfu Qi. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Meskipun mereka tidak makan selama beberapa hari, mereka telah kehilangan selera makan. Mata mereka merah. Akhir-akhir ini, setiap kali mereka memikirkan putri mereka, mereka akan menangis. Mata wanita cantik itu sudah bengkak karena menangis. Ini semua salahku. Aku lumpuh sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Raut wajah Huangfu Feng Chen dipenuhi rasa bersalah. Feng Chen, jangan berkata begitu. Aku tahu kamu sedang dalam situasi yang sulit. Kamu hanya bisa menyalahkan wanita itu karena bersikap kejam dan tidak kenal ampun. Kata wanita cantik itu sambil menggertakkan giginya. Setelah sekian hari, pasangan itu hampir kehilangan harapan. Pada saat itu, Ayah, Ibu. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di halaman kecil itu. Ketika mereka berdua mendengar suara ini, mereka segera berdiri dari tempat duduk mereka. Saya salah dengar. Itulah hal pertama yang terlintas di pikiran mereka. Bagaimanapun, itu adalah suara Huangfuki, dan Huangfuki mungkin sudah meninggal. Akan tetapi, mungkinkah mereka salah dengar pada saat yang sama? Oleh karena itu, mereka cepat bereaksi dan wajah mereka dipenuhi senyum harapan. Kiki kembali. Mereka berlarian keluar dengan gembira, bahkan sampai menjatuhkan kursi mereka. Namun, mereka sama sekali tidak mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka bergegas ke gerbang dan melihat seorang gadis kecil bermantel kuning dengan gelang perak mengilap di pergelangan tangannya di tengah halaman. Dia berlari ke arah mereka dengan semangat tinggi. Pengalaman ini seperti terbangun dari mimpi. Pasangan itu begitu gembira hingga air mata mengalir dari mata mereka. Meskipun Huangfu Fengchen telah menjadi kepala keluarga Huangfu selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah begitu bahagia. Di seluruh dunia mereka, hanya ada anak ini yang tersisa. Kasih sayang orang tua tidak pernah ada habisnya dan akan selalu melampaui segalanya. Namun, ini juga merupakan jenis kasih sayang yang paling biasa. Hampir semua orang bisa memilikinya, dan semua orang sudah terbiasa kehilangan kasih sayang semacam ini. Hanya dengan begitu mereka akan mengerti rasa sakit dan penyesalan. Dengan hati gembira, Huangfu Fengchen memeluk erat anak itu dalam pelukannya. Kelembutan tubuh gadis kecil itu membuat Huangfu Fengchen mengerti bahwa semua ini bukanlah mimpi. Dia tidak bisa menikmatinya sendiri. Dia buru-buru menyerahkan putrinya kepada ibunya dan berkata dengan penuh emosi, Benar, ini Kiki, ini Kiki. Sedangkan istrinya, wajahnya sudah dipenuhi air mata. Ada dua jenis air mata. Satu air mata kesedihan, dan satu lagi air mata kebahagiaan. Ayah, ibu, Kiki sudah kembali. Kenapa kalian menangis? Kalian sudah dewasa sekarang? Apa kalian tidak malu menangis? Huangfu Qi melihat mata orang tuanya berkaca-kaca. Ia langsung merasa cemas. Siapa bilang kita menangis? Huangfu Fengchen segera menyeka air matanya. Ia menatap Huangfu Qi dan memastikan bahwa Huangfu Qi tidak terluka. Lengannya baik-baik saja, kakinya baik-baik saja, dan semuanya baik-baik saja. Putrinya bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Huangfu Fengchen akhirnya merasa puas. Bahkan, bagi banyak orang tua, hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah melihat anak-anaknya aman dan sehat. Bagi mereka, ini sudah merupakan anugerah terbesar. Saat wanita cantik itu bertanya tentang Huangfu Qi, Huangfu Fengchen memandang Longchen yang berdiri di pintu dan tersenyum saat melihat keluarga itu bersatu kembali. Pemuda ini berdiri di sana dengan tenang seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia polos dan acu-ta'acu, dan semua ketajamannya tersembunyi. Dia tampak seperti seorang sarjana yang tidak berbahaya. Namun, Huangfu Fengchen tahu bahwa Longchen saat ini telah jauh lebih dewasa dibandingkan saat mereka pertama kali bertemu. Terkadang, Huangfu Fengchen merasa bahwa Longchen adalah keberadaan yang ajaib. Sudah beberapa kali, dan akhirnya aku melihatmu kembali. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyalahkanmu sebelumnya. Longchen, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu sekarang. Huangfu Fengchen berkata kepada Longchen dengan sedikit malu. Longchen tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Aku mengerti maksud Patriark Huangfu. Lagi pula, Kiki dan aku adalah saudara yang baik. Aku tidak menyelamatkannya untuk mendapatkan ucapan terima kasihmu, haha. Kata-kata santai Longchen segera meramaikan suasana. Aku sudah menjadi orang biasa, jadi tidak perlu memanggilku Patriark. Karena kamu bisa memanggilku Kiki, dan aku juga lebih tua 10 tahun darimu. Panggil saja aku Pamanchen. Kamu sudah terburu-buru ke sini. Masuklah dan mengobroloh dengan baik. Huangfu Fengchen tersenyum pahit. Kakak, jangan pergi. Huangfu kiburu-buru melepaskan diri dari pelukan ibunya dan berlari meraih lengan Longchen, menyeret Longchen ke dalam rumah. Gadis kecil ini, Longchen hanya bisa tersenyum tak berdaya. Jelas bahwa pasangan itu sedang makan, tetapi mereka tidak berminat untuk makan saat ini. Setelah merapikan sedikit, Huangfu Fengchen berkata, Kali ini kamu lama sekali. Apa terjadi sesuatu? 663 Setelah duduk, Longchen memberitahu Huangfu Fengchen tentang apa yang telah terjadi. Dia melewatkan bagian tentang Kiten dan mengatakan bahwa dia telah membaca tentang metode untuk menyelamatkan Huangfu Qi di sebuah buku kuno. Ketika mereka mendengar bahwa Longchen telah pergi ke lautan ilahi abadi dan membunuh Phoenix Langit, pasangan itu tercengang. Mereka menatap Longchen dengan tak percaya. Huangfu Fengchen berkata, Phoenix Langit itu telah ada di dinasti petapa usyu ilahi setidaknya selama beberapa ratus tahun. Tidak ada yang berani memprovokasinya, kecuali kamu. Longchen mampu membunuh Sky Phoenix berarti levelnya saat ini telah melampaui Kaisar Bela diri Zhao Huji. Dulu, orang terkuat di dinasti petapa Bela diri suci adalah Zhao Huji dan Phoenix Langit. Sekarang Zhao Huji dibunuh oleh muridnya dan Feng Shuan, dan Phoenix Langit juga dibunuh oleh Mu. Dinasti petapa Bela diri suci benar-benar berbeda dari sebelumnya. Longchen, bakatmu adalah yang paling langka yang pernah kulihat. Kau dapat dianggap jenius bahkan di antara sembilan dinasti suci lainnya karena mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda. Huangfu Fengchen menatap Longchen dengan rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam. Longchen telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke lautan ilahi abadi demi menyelamatkan Huangfuki. Huangfu Fengchen tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini dalam hidup ini. Saat itu, dia telah memberikan skill pertempuran klan Huangfu, langkah mengikuti angin kucing wilok, kepada Longchen. Melihatnya sekarang, itu adalah langkah yang sangat jelas. Jika bukan karena Longchen, Huangfuki tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Di antara sembilan dinasti suci lainnya, jumlah token makam kuno jelas jauh melampaui dinasti bijak wushu ilahi. Jumlah orang yang dapat memasuki pemakaman primordial juga relatif besar. Ketika dia mendengar Huangfu Fengchen menyebutkan sembilan dinasti suci, dia bertanya, Paman Chen, ceritakan tentang sembilan dinasti suci. Huangfu Fengchen menebak, kamu juga ingin mendapatkan token makam kuno dan memasuki pemakaman primordial. Longchen mengangguk. Huangfu Fengchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Longchen, aku tidak menyarankanmu melakukan ini untuk saat ini. Mengapa? Kamu masih muda, bahkan belum berusia 20 tahun. Kekuatanmu sebanding dengan alam bela diri bumi tingkat keempat. Kekuatan semacam ini hanya dapat dianggap sebagai seorang jenius, bukan seorang kultifator yang kuat. Mereka yang memasuki pemakaman primordial semuanya adalah kultifator yang kuat. Jika kamu memperebutkan harta karun dengan generasi muda, kamu mungkin menang, tetapi dibandingkan dengan para senior yang kejam itu, kamu lebih rendah. Di sembilan dinasti suci lainnya, ada banyak orang di alam bela diri bumi tingkat ke-7 seperti anjing. Hanya mereka yang berada di alam bela diri bumi tingkat ke-8 yang dapat dianggap sebagai kultifator yang kuat. Mereka yang dapat memasuki pemakaman primordial setidaknya berada di alam bela diri bumi tingkat ke-4. Kamu akan berada di bawah. Mengapa kamu tidak berkultifasi selama beberapa tahun lagi? Ketika kamu mencapai alam bela diri bumi tingkat ke-7, kamu mungkin dapat bertahan hidup. Huangfu Fengchen menganalisis. Semua yang dia katakan masuk akal. Pasti ada banyak harta karun di pemakaman primordial, tetapi ada lebih banyak bahaya. Tidak hanya ada bencana alam, tetapi juga ada serangan dari binatang iblis. Yang lebih mengerikan adalah saling membunuh saat memperebutkan harta karun. Setiap kali mereka memasuki pemakaman primordial, hanya sedikit orang yang selamat. Bagi seseorang dengan kekuatan seperti Longchen, jika dia masuk, pada dasarnya dia akan membuang buang hidupnya. Oleh karena itu, Huangfu Fengchen menyuruh Longchen untuk berkultifasi selama beberapa tahun lagi dan hanya memasuki pemakaman primordial ketika ia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika kamu merasa bahwa dinasti Wushu Sage telah menghalangi perkembanganmu, kamu juga dapat pergi ke dinasti Suci lainnya. Di dinasti Suci lainnya, ada juga banyak kultifator yang kuat dan peluang untuk meningkat cukup tinggi. Namun, itu tidak seberbahaya pertempuran di pemakaman primordial. Ketika kekuatanmu dapat berdiri di puncak seluruh miriat lens, maka kamu dapat masuk dan bertarung untuk mendapatkan harta karun. Bukankah itu sangat mudah? Huangfu Fengchen khawatir Longchen akan mengalami kecelakaan dan menyanyiakan bakat yang sangat bagus ini. Terlebih lagi, sejak Longchen menyelamatkan Huangfu Qi, dia memperlakukan Longchen seperti salah satu darinya, jadi dia menasihatinya seperti ini. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Paman Chen, karena alasan tertentu, aku harus memasuki pemakaman primordial. Sebenarnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tujuanku datang ke dinasti Wushu Sage adalah untuk memasuki pemakaman primordial. Selama aku bisa masuk, bahkan jika aku mati di dalamnya, aku, Longchen, tidak akan menyesal. Jika memang begitu, melihat tekat di mata Longchen, Huangfu Fengchen tahu bahwa dia benar-benar harus melakukan sesuatu. Masalah ini jelas sangat penting bagi Longchen, jadi dia tidak bertanya lebih jauh dan berkata, Jika memang begitu, maka tidak ada cara lain. Namun, Fengxuan datang ke dinasti Wushu Sage untuk merebut token makam kuno. Jika kamu juga menginginkan token makam kuno, bukankah kamu akhirnya harus bertarung dengannya? Longchen bertanya, Paman Chen, apakah menurutmu jika dia tetap berada di dinasti Suci bela diri ilahi, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Dan Zhao dan Chen dan aku akan bertarung suatu hari nanti. Pemenangnya akan mendapatkan token makam kuno. Setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memperingatkan Longchen agar berhati-hati saat waktunya tiba, lalu memberitahunya tentang sembilan dinasti Suci Agung. Di wilayah kerajaan Segudang, ada sepuluh dinasti Suci Agung. Di antara mereka, dinasti Wushu Sage telah mengalami kemunduran. Ribuan negara kecil di bawah kekuasaannya sebenarnya kurang lebih terbagi oleh sembilan dinasti Suci Agung lainnya. Sembilan dinasti Suci Agung sebenarnya adalah sembilan klan agung di wilayah kerajaan Segudang. Sembilan klan besar. Apakah klan Feng salah satunya? Huangfu Fengchen menganggup dan berkata, ya, sembilan klan besar dari wilayah kerajaan Segudang secara langsung mengendalikan sembilan dinasti Suci besar. Misalnya, dinasti Suci Tianfeng sepenuhnya dikendalikan oleh klan Feng. Posisi klan Feng di dinasti Suci Tianfeng bahkan lebih tinggi daripada posisi aliansi Wushu di dinasti Sage Wushu. Lalu apa saja delapan klan besar lainnya? Tanya Longchen. Pada era abad pertengahan, sebenarnya ada banyak ahli alam bela diri dewa di wilayah kerajaan Segudang. Sembilan klan besar saat ini sebenarnya adalah keturunan para ahli alam bela diri dewa tersebut, terutama lima orang dalam aliansi lima elemen. Dikabarkan bahwa mereka adalah keturunan dari lima kaisar pada era abad pertengahan. Empat klan besar lainnya kurang lebih terkait dengan para ahli alam bela diri dewa. Sembilan klan besar terbagi menjadi total tiga faksi utama. Dan mereka terbagi menjadi tiga faksi. Longchen awalnya tercengang, tetapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Sembilan dinasti Suci Agung pasti akan mengalami konflik yang tak ada habisnya, dan dengan begitu banyak orang, mereka pasti perlu membentuk aliansi. Huangfu Fengchen menganggup dan berkata, kekuatan ketiga faksi itu hampir sama. Yang pertama adalah aliansi lima elemen yang baru saja ku ceritakan kepadamu. Mereka adalah keturunan langsung dari lima kaisar. Mereka adalah klan logam, kayu, air, api, dan tanah. Kekuatan masing-masing klan hampir sama dengan klan Feng. Dua faksi lainnya adalah klan angin ilahi dan klan guntur iblis. Dari perkataannya, Longchen dapat mendengar bahwa ada sesuatu yang salah. Sembilan klan besar terbagi menjadi tiga faksi, aliansi lima elemen, klan angin ilahi, dan klan guntur iblis. Klan angin ilahi dan klan guntur iblis masing-masing seharusnya memiliki dua klan. Kekuatan klan angin hampir sama dengan kekuatan aliansi lima elemen, dan kekuatan keseluruhan dari tiga faksi utama hampir sama. Bukankah itu berarti bahwa klan angin ilahi dan klan iblis-iblis sebanding dengan kekuatan gabungan dari empat dinasti suci? Huangfu Fengchen tampaknya telah melihat keraguan Longchen dan berkata, kamu menebak dengan benar. Di antara sembilan klan besar, dua yang terkuat adalah ras dewa dan klan iblis. Para ahli dari masing-masing klan jauh melampaui dinasti suci lainnya. Dapat dikatakan bahwa ras dewa dan ras iblis adalah kekuatan terkuat di wilayah kerajaan Segudang. Mereka masing-masing memiliki pengikut, klan angin dan klan petir. Adapun keturunan lima kaisar lainnya, mereka hanya dapat melawan ras dewa dan klan guntur iblis bersama-sama. Paman Chen, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang ras dewa dan ras iblis? Longchen sedikit tertarik pada dua klan kuat itu. Huangfu Fengchen berkata, jangan takut. Ras dewa dan ras iblis hanyalah sebutan mereka. Mereka tetap manusia, dan mereka tidak berbeda dengan kita. Satu-satunya perbedaan adalah vena dewa abadi dan vena dewa iblis, yang bahkan lebih kuat daripada vena angin surgawi dan vena api misterius. Aku tidak begitu yakin tentang asal-usul ras dewa dan ras iblis, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu kuat dalam sejarah wilayah kerajaan Segudang. Aku ingat bahwa dahulu kala, wilayah kerajaan Segudang adalah milik aliansi lima elemen. Dari apa yang terdengar, sembilan klan besar memang tampak sedikit menakutkan. Ditambah dengan kekuatannya yang bahkan telah mencapai alam surga, jika Longchen ingin menyerbu ke pemakaman kuno untuk menemukan lingki, itu akan sangat sulit dan sangat sulit. Satu-satunya hal yang dapat diandalkannya adalah kunci lima warna misterius di tangannya. Ia memperolehnya di alam ilahi api jauh, bersama dengan segel kaisar merah. Lima elemen aliansi, vena angin ilahi, dan vena petir iblis. Lebih dari sepuluh ribu orang telah memasuki pemakaman kuno. Pemandangan itu pasti sangat mengerikan. Namun, ini semua di masa depan. Jika aku ingin memasuki pemakaman kuno, aku masih harus melewati Feng Shuan dan Zhao Danchen. Longchen menganalisis dalam hatinya. Saat ini, yang paling diandalkannya adalah segel kehancuran ilahi yang diperolehnya dari laut ilahi abadi. Dia belum mencapai alam penguasaan. Oleh karena itu, belum saatnya baginya untuk langsung membunuh mereka. Target pertama Longchen adalah segel lima kaisar. Menurut legenda, lima kaisar adalah lima ahli alam bela diri ilahi di sepuluh ribu wilayah selama abad pertengahan. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran sepuluh ribu wilayah dan merupakan eksistensi yang dihormati oleh orang-orang. Secara khusus, orang-orang dari aliansi lima elemen akan dengan bangga mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari lima kaisar. Di pemakaman kuno, seharusnya ada harta karun lima kaisar. Itu pasti ditinggalkan oleh lima kaisar. Informasi ini dengan cepat terlintas di benak Longchen. Segel kesedihan ilahi hampir merupakan keterampilan pertempuran tingkat raja yang terkuat, sedangkan segel lima kaisar adalah keterampilan pertempuran tingkat kerajaan. Kekuatan mereka secara alami berada di atas segel bela diri kuning ilahi. Oleh karena itu, Zhao dan Chen. Senyum dingin tersungging di sudut mulut Longchen. Paman Chen, sekarang Kiki sudah kembali, apa rencanamu? Karena esensi darah Phoenix ilahi, Kiki sudah mencapai tingkat ke-9 alam kenaikan surga. Jika dia tinggal di tempat kecil seperti kota Retainwin, aku tidak akan bisa menjaganya. Jika Feng Shuan datang lagi. 664 Apa yang dikatakan Longchen semuanya merupakan masalah yang mungkin terjadi. Jika Feng Shuan mengetahui bahwa Huang Fuki ada di sini, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Huang Fu Feng Chen mungkin juga memikirkan masalah ini. Saat ini, dia sedang berpikir keras. Huang Fuki aman, jadi mereka harus memikirkan hidup mereka sendiri. Setelah Huang Fu Feng Chen kehilangan kekuatannya, yang paling dia dambakan adalah kehidupan yang damai. Namun, jika Huang Fuki ada di sini, sepertinya itu tidak akan terjadi. Longchen berkata, Paman Chen, saya punya saran. Silakan, kata Huang Fu Feng Chen. Longchen berkata langsung, Kiki telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pencapaian surga. Dia memiliki tiga pembulu angin surgawi di tubuhnya. Setelah bermandikan darah Phoenix Ilahi, kamu tahu seberapa kuat potensinya. Setelah beberapa saat, dia akan mencapai alam bela diri bumi, dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Lalu, tanya Huang Fu Feng Chen. Keluarga Huang Fu adalah keluargamu. Jangan biarkan keluargamu jatuh ke tangan Feng Shuan. Tidak peduli apakah Feng Shuan mendapatkan token makam kuno atau tidak, dia akan pergi pada akhirnya. Jika kamu tidak tahan melihat keluarga Huang Fu menjadi berantakan, kamu harus kembali dan membangun kembali keluarga. Aku, aku telah kehilangan semua kekuatanku. Bagaimana aku bisa memenuhi syarat? Huang Fu Feng Chen tersenyum pahit. Tapi Kiki bisa. Dalam beberapa hari, kekuatannya mungkin akan melampaui kekuatanmu. Selama Feng Shuan dan Zhao Danchen tidak ada di sini, dengan dukungan saudara-saudara kita di klan naga, dia bisa sepenuhnya menjadi penguasa keluarga. Tentu saja, kamu harus mendukungnya dari belakang, kata Long Chen. Huang Fu Feng Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Tetapi, selama Feng Shuan tidak terbunuh, bagaimana kita bisa kembali ke keluarga Huang Fu? Serahkan saja padaku, kata Long Chen langsung, dengan keyakinan kuat di matanya. Baiklah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Fu Feng Chen juga orang yang sangat terbunuh. Dia tahu bahwa meskipun bukan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa tinggal di tempat ini selama sisa hidupnya demi putrinya dan klannya. Sekarang aku akan kembali ke klan perang untuk melihat keadaan mereka. Lagi pula, di mana semua orang, untuk mencegah Zhao Danchen atau Feng Shuan mengancamu, aku harus membawamu ke klan perang. Ketika krisis kekaisaran Wushu Sage berakhir, kau dapat pergi ke manapun yang kau inginkan, kata Long Chen. Ini juga demi keselamatan. Pertarungan terakhir sudah di depan mata. Long Chen tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena beberapa kesalahan. Huang Fu Feng Chen dan istrinya saling berpandangan. Mereka tidak bodoh dan menganggupkan kepala. Bahkan jika itu demi keselamatan putri mereka, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Yayai, ayah, ibu, kakak laki-laki dan aku akhirnya bisa bersama. Setelah mencapai kesepakatan, orang yang paling bahagia adalah Huang Fu Qi. Dia sangat gembira hingga dia melompat-lompat, terlihat sangat imut. Selanjutnya, Huang Fu Feng Chen berkemas sedikit dan bersiap. Paman Chen, aku akan membawamu ke tempat rahasia. Tempat ini melibatkan rahasiaku, tolong jangan bocorkan, kata Long Chen serius. Huang Fu Feng Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya bukanlah orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, Long Chen mempercayai Huang Fu Feng Chen, jadi dia berkata, kamu sudah menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Di tempat ini, kita akan tiba di tempat orang-orang perang dalam beberapa hari. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Huang Fu Feng Chen, Long Chen membawa dia dan istrinya ke alam Taiksu. Dia memobilisasi kabut alam Taiksu dan menempatkan mereka di ruang yang terpisah. Ki Taiksu yang padat di alam Taiksu juga memiliki efek penyembuhan tertentu pada luka-luka Huang Fu Feng Chen. Adapun Huang Fu Qi, dia sudah tahu bahwa Long Chen memiliki alam Taiksu. Saat ini, dia tidak ingin masuk. Sebaliknya, dia ingin Long Chen menggendongnya di punggungnya. Berat gadis kecil itu tidak banyak mempengaruhi kecepatan Long Chen. Long Chen, tempat ini. Benar-benar tempat yang indah. Huang Fu Feng Chen cukup berpengetahuan, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa tempat ini luar biasa. Diam-diam dia terkejut. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi ruang unik yang mirip dengan Tas Kian Kun, tetapi ini jauh lebih baik daripada Tas Kian Kun. Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini, masalah keluarga Huang Fu akhirnya telah diselesaikan. Selanjutnya, selama Long Chen memiliki kekuatan untuk sepenuhnya melenyapkan Zhao dan Chen dan Feng Shuan, maka tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkannya di dinasti Wushu Sage. Long Chen menuju ke arah orang-orang perang di utara. Terakhir kali dia keluar, Long Chen menghabiskan lebih dari 20 hari, dia tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang perang. Setelah menyelesaikan ketiganya, Long Chen langsung berangkat. Setelah tiba di kota pertama, Long Chen pertama kali menemukan orang yang bertanggung jawab atas Scarlet Soul di sini. Setelah melihat Long Chen lagi, orang itu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Long Chen tampaknya telah menghilang selama berhari-hari. Sekarang, ada berita dari markas besar Scarlet Soul, meminta semua orang untuk menemukan keberadaan Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan menjadi orang pertama yang datang mencarinya. Tuan ketujuh, Anda akhirnya kembali. Semua orang kesulitan mencari Anda. Seorang pria parubaya berjubah hitam berkata. Long Chen langsung ke intinya dan berkata, Saya tertunda karena beberapa hal. Bagaimana keadaan orang-orang war sekarang? Saya akan segera kembali. Alasan dia datang bertanya adalah untuk membuat dirinya merasa sedikit lebih tenang. Mendengar perkataan Long Chen, wajah lelaki itu berubah masam dan berkata, Setelah kematian Kaisar Beladiri, Kaisar Beladiri yang baru, Zhao dan Chen, bersikap sombong dan mendominasi. Aliansi Beladiri maju selangkah demi selangkah. Ia jauh lebih sulit dihadapi daripada Zhao Wuji. Banyak saudara kita yang telah tewas di tangan mereka. Kudengar bahwa kultifasi Zhao dan Chen tidak hanya meningkat pesat, Ia juga menjadi lebih ahli dalam memanipulasi mayat iblis kuno. Kudengar bahwa ia ingin memimpin para ahli aliansi Beladiri untuk memusnahkan seluruh orang-orang perang. Kudengar bahwa ia akan mengundang Feng Shuan dari keluarga Huangfu untuk bergabung dengannya. Lagi pula, kudengar bahwa guru ketujuh membuat Feng Shuan menderita kerugian besar. Feng Shuan pernah pergi ke orang-orang perang untuk mencarimu. Setelah gagal menemukanmu, ia melampiaskan amarahnya dan melukai beberapa orang. Pada akhirnya, ia dipaksa mundur oleh tetua Longshan. Feng Shuan sudah pergi ke pihak perang dan melukai banyak orang. Longchen mengerutkan kening. Banyak orang terluka, tetapi saudara-saudara tuan ketujuh baik-baik saja. Mereka tidak berhadapan langsung dengan Feng Shuan. Hanya saja kali ini, Zhao dan Chen ingin memusnahkan para naga dan mengundang Feng Shuan untuk membantu. Saya pikir Feng Shuan akan setuju. Pria berjubah hitam itu berkata. Kapan Zhao dan Chen akan bergerak? Tanya Longchen. Seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Jarak antara kota Kaisar Wu dan orang-orang perang jauh lebih dekat daripada jarak antara kita dan orang-orang perang. Tuan ketujuh, cepatlah kembali ke orang-orang perang. Mungkin Anda bisa membantu. Jika Anda kalah, puluhan ribu orang di Crimson Soul tidak akan punya tempat untuk pergi. Pria berjubah hitam itu berkata tanpa daya. Longchen sudah memperhitungkannya. Jika Zhao dan Chen ingin bergerak, dia harus bergegas. Longshan belum pulih dari luka seriusnya dan telah menderita pukulan berat. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat merepotkan. Zhao dan Chen mungkin benar-benar dapat mengundang Feng Shuan. Pertama-tama, Longchen memperkirakan bahwa dibandingkan dengan token makam kuno, Zhao dan Chen lebih menginginkan segel lima kaisar. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, pergi ke makam kuno akan menjadi bunuh diri. Akan lebih baik menjadi penguasa kekaisaran petapa wushu ilahi selama beberapa tahun dan meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, dia dan Feng Shuan tidak akan memiliki konflik kepentingan. Keduanya berkolusi dan membentuk aliansi. Itu pasti hal yang paling tepat. Tentu saja, Feng Shuan pasti menginginkan Ancient Demon Course milik Zhao dan Chen. Namun, Ancient Demon Course tidaklah lemah. Sebelum mendapatkan Ancient Tomb Token, Feng Shuan mungkin tidak ingin membuat masalah. Dengan cara ini, Longshan, yang berada di level kelima alam bela diri bumi tetapi hanya memiliki kemampuan bertarung di level ketiga alam bela diri bumi, menjadi sasaran kritik publik. Zhao dan Chen telah memperoleh cincin kaisar bela diri dan segel kaisar bela diri. Kekuatannya telah meningkat. Tentu saja, dia akan pergi dan menyingkirkan ancaman besar, Longshan, terlebih dahulu. Setelah memikirkan hal ini, Longchen langsung bergegas menuju ke arah orang-orang perang. Mo Xiaolang masih dalam proses menyempurnakan ramuan monster. Longshan memperkirakan bahwa dia tidak akan bangun secepat itu. Kemungkinan besar pertempuran terakhir akan segera terjadi. Orang-orang perang, makam leluhur. Terakhir kali, ketika Zhao dan Chen berdiri di sini bersama beberapa orang bijak bela diri dan lebih dari sepuluh raja bela diri, dia masih menjadi salah satu dari tiga kaisar bela diri. Pada saat ini, hampir semua aliansi bela diri keluar dan mengepung Zhao dan Chen. Pada saat ini, identitas Zhao dan Chen memang kaisar bela diri pertama dari orang bijak bela diri. Setelah penjarahan itu, hanya ada beberapa master yang tersisa di aliansi Wushu. Di antara sepuluh Wushu Sage, hanya beberapa yang tetap bersama Zhao dan Chen. Satu-satunya Marsial Emperor, Zhao dan Chen, menyerah sepenuhnya pada tirani Zhao dan Chen. Dia sekarang berada di Marsial Emperor City, mendukung situasi keseluruhan untuk Zhao dan Chen. 20 Raja Beladiri Yang Tersisa Berdiri Di Belakang Zhao dan Chen Sebenarnya, meskipun Raja-Raja Beladiri Sage Wushu ini sangat lemah di mata Zhao dan Chen, mereka bukannya tidak berguna. Setelah Zhao dan Chen berhadapan dengan naga terkuat, dia ingin menghancurkan seluruh orang-orang perang dan naga. Dia harus bergerak melawan beberapa karakter kecil. Dengan identitas Zhao dan Chen, tentu saja, tidak cocok baginya untuk melakukannya. Dengan begitu banyak orang, dia tidak bisa membunuh satu orang. Oleh karena itu, peran Raja-Raja Beladiri Sage Wushu adalah membunuh musuh-musuh kecil. Berdiri di makam leluhur dua kali, Zhao dan Chen telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Setelah menjadi kaisar Beladiri, temperamen Zhao dan Chen telah mengalami perubahan besar. Dia mengenakan jubah emas dan jauh lebih mencolok daripada Zhao Wushu. Matanya berapi-api dan ada senyum di sudut mulutnya. Dia tampak seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Memang, dari mulut Feng Shuan, dia secara kasar memahami kekuatan Longshan. Longshan saat ini tidak lagi sebanding dengan Zhao Wuji. Feng Shuan berdiri tidak jauh dari Zhao dan Chen. Dia masih berpakaian sama seperti sebelumnya. Sosoknya anggun dan wajahnya ditutupi kerudung yang samar-samar terlihat. Pakaiannya bergoyang mengikuti angin yang agung. Dari waktu ke waktu, bokong dan payudaranya akan terlihat, membuat Raja Beladiri Pertapa Wushu Aliansi Wushu di belakangnya menelan ludah mereka. Zhao dan Chen, kau ingin aku mengundangmu ke sini untuk para sampah lemah ini. Feng Shuan menunjuk ke arah sekelompok orang perang dan berkata dengan nada menghina. 665 Nona Suan, Anda tidak perlu melakukan apapun kali ini. Saya, Zhao dan Chen, dapat mengurus sampah-sampah ini sendiri. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk berjaga-jaga. Jarang sekali Nona Suan memberi saya kehormatan seperti ini. Hari ini, saya harus tampil dengan baik. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memenangkan hati Anda? Kata Zhao dan Chen sambil tersenyum tipis. Kata-katanya yang fasih membuat Feng Shuan terkikik. Baiklah, tampillah dengan baik. Jika kamu tampil dengan baik, mungkin aku akan menjadi wanitamu malam ini. Nona Suan berkata dengan manis. Suara centil itu membuat Raja Beladiri Wushu Sage di belakang Zhao dan Chen menelan ludah mereka. Bau, wanita mesum sekali. Aku, Zhao dan Chen, tidak punya nyali untuk menidurimu. Siapa tahu kalau kamu akan meninjuku, Zhao dan Chen, saat kamu sedang bersenang-senang. Zhao dan Chen diam-diam memfitnah dalam hatinya. Namun, Zhao dan Chen tahu bahwa selama wanita ini masih berada di Istana Kekaisaran Wushu Sage, dia harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Bagaimanapun, baginya, pihak lain masih sangat kuat. Zhao dan Chen, dengan wilayahnya saat ini, juga merasa sedikit tidak berdaya di hadapan Feng Shuan. Dengan Feng Shuan yang mengawasi di sini, hati para naga mungkin akan hancur bahkan sebelum pertempuran dimulai. Zhao dan Chen berpikir dengan bangga. Inilah efek yang diinginkannya. Pada saat ini, diseberangnya ada Long San, Long Yue dan yang lainnya. Melihat tim besar aliansi Wushu dan Feng Shuan yang terkenal di samping mereka, wajah semua orang dipenuhi dengan keseriusan. Long San mendesah dan melangkah maju. Kakek, Long Yue berteriak dengan cemas, kamu terluka lagi oleh Feng Shuan. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Long San menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan aku, siapa yang bisa? Yue, R, jika kau mendengarkanku, saat pertarungan dimulai, kau bisa membawa semua orang dan melarikan diri. Long Yue hampir menangis. Dia berkata, kakek, pencuri itu, Zhao dan Chen, mengundang Feng Shuan karena dia takut kita akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat kamu bertarung dengannya. Kalau tidak, dengan beberapa raja bela diri Wushu Sage itu, bagaimana mereka bisa menghentikan kita? Selama kita melarikan diri, dia, Zhao dan Chen, pasti akan menjadi satu-satunya yang tersisa di aliansi Wushu. Tetapi dengan Feng Shuan di sini, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Semua orang tahu alasan mengapa Zhao dan Chen mengundang Feng Shuan. Sekalipun Feng Shuan tidak bergerak, hanya berdiri di sana saja sudah memberikan tekanan kuat pada semua orang. Ada alasan lain yang lebih penting mengapa Zhao dan Chen datang ke klan perang. Dia tahu bahwa segel kaisar kuning dari lima segel kaisar ada di tangan klan perang. Dia sudah memiliki dua segel kaisar. Kali ini, dia datang untuk merebut segel kaisar kuning dan membunuh para naga dan klan perang saat dia melakukannya. Selain bertarung, apa lagi yang bisa kulakukan? Wajah Longshan menunjukkan kepahitan yang kuat. Setelah keluar dari Nine Hells Morning Land, dia berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk generasi muda keluarga Long. Dia tidak menyangka bahwa begitu dia keluar, begitu banyak ahli akan muncul di Wushu Sage Empire. Pertama, itu adalah mayat iblis kuno, lalu Feng Shuan. Longshan belum pulih sejak awal, dan setelah mengeluarkan potensinya dan menggunakan kekuatannya dua kali, dia sudah kehabisan akal. Kakek. Senior panjang. Melihat lelaki tua yang tampak murung ini, Long Yue, Lei Zhen, Jian Chen dan yang lainnya semua memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Anak-anak, apakah kalian memandang rendah aku? Longshan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku juga tidak lemah. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuh Zhao Danchen. Selama Zhao Danchen mati, Feng Shuan tidak akan repot-repot mencari masalah denganmu. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan sendirian. Jika kalian semua berpencar dan melarikan diri, apakah dia masih bisa menemukan kalian semua? Kata-kata Longshan mungkin merupakan satu-satunya kesempatan. Feng Shuan dan Zhao Danchen tidak memiliki banyak hubungan sejak awal. Hanya saja mereka tidak memiliki banyak konflik kepentingan, jadi mereka bekerja sama untuk sementara waktu. Ini berarti Longshan akan mempertaruhkan nyawanya. Bagi Zhao Danchen, selama dia berurusan dengan Longshan, yang lain pada dasarnya akan runtuh dengan sendirinya. Ayo bertarung. Karena kita akan mati, ayo kita mati dalam pertempuran. Baik itu naga atau orang-orang perang, siapa di antara kita yang pengecut? Lei Zhen yang tinggi meraung dengan suara serak. Mendengar kata-katanya, hati setiap orang mulai membara dengan semangat juang yang tak terbatas. Sekalipun lawannya adalah ahli yang kekuatannya tak tertandingi, jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, siapa yang akan takut pada siapa? Karena mereka ingin bertarung, ya mari kita bertarung. Melihat semangat bertarung tak terbatas di mata mereka, Longshan tersenyum puas. Aku, Longshan, mampu bertahan hidup hingga saat ini. Tidak peduli situasi seperti apa yang telah kualami, aku masih berhasil bertahan hidup, dan aku bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Aku sudah puas. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia menatap Zhao dan Chen dengan mata yang dipenuhi semangat juang. Chen Xiong, lalu Zhao Huji, lalu Zhao dan Chen ini. Benar saja, setiap kaisar bela diri dari aliansi Wushu adalah musuh besar keluarga Longku. Leluhur keluarga Longku memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Mereka ingin aku menyingkirkan rintangan di depan generasi muda keluarga Long. Memikirkan hal ini, dada lelaki tua itu dipenuhi dengan gairah yang tak terbatas. Kematian tidak lagi penting baginya. Yang terpenting adalah misinya. Karena itu, ia melangkah ke tengah. Tubuhnya yang rapuh seperti tombak baja saat ia berdiri di antara langit dan bumi. Aura yang menindas di tubuhnya dan tatapannya yang tajam menyebabkan raja bela diri dari aliansi Wushu, Wushu Sage, melompat ketakutan. Pada saat ini, seluruh tubuh Longshan berkilauan dengan cahaya. Seolah-olah ia adalah dewa perang yang telah turun ke dunia fana. Pada saat ini, Longshan tampak beberapa dekade lebih muda. Ia telah kembali ke hari-harinya yang paling agung dan mulia. Waktu dan pasang surut tidak menunggu siapapun. Setiap orang pernah mengalami masa-masa seperti ini. Tetapi mengapa orang tua ini terlihat begitu menakutkan? Bahkan Zhao dan Chen menyipitkan matanya. Huh, kalau kau terus bersikap tenang, kau akan tetap dihajar habis-habisan oleh mayat iblis kuno milikku. Sambil mencibir, Zhao dan Chen maju dua langkah, memisahkan diri dari kerumunan, dan berdiri di depan Longshan. Yang satu muda dan sombong, yang satu tua dan galak. Di antara mereka berdua, siapa yang akan tertawa terakhir? Zhao dan Chen mencibir sekali lagi. Dia melambaikan bendera iblis abadi di tangannya dan tanah segera mulai bergetar. Mayat iblis kuno yang telah menyusut hingga seukuran orang normal merangkak dari tanah dan berdiri di samping Zhao dan Chen. Kulit mayat iblis kuno itu hitam dan kasar seperti buaya. Ada lubang di sekujur tubuhnya, dan memancarkan aura yang tidak menyenangkan serta bau tengik yang pekat. Tubuh iblis kuno memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Melihat penampilan mayat iblis kuno yang ganas, para naga sedikit terkejut. Mereka dapat melihat bahwa Zhao dan Chen sekarang dapat mengendalikan mayat iblis kuno dengan mudah. Tidak seorang pun akan mengira bahwa harta karun besar dari wilayah iblis kuno akan berada di tangannya dan menjadi kartu truf terbesarnya. Zhao dan Chen memutar cincin kaisar bela diri di ibu jarinya dan tersenyum, Iblis kuno, bantu aku menghancurkan wilayah iblis kuno hari ini. Saat dia berkata demikian, dia melambaikan bendera iblis kuno di tangannya dan kekuatan misterius mengalir ke mayat iblis kuno. Mata mayat iblis kuno tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan bayangan hitam bergegas menuju longsan seperti binatang buas. Tubuh longsan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tiga serangan itu telah menyebabkan tubuhnya hampir runtuh. Namun, ia harus mempertaruhkan nyawanya dan melindungi keturunannya. Oleh karena itu, ia tidak hanya tidak mundur, tetapi semangat juangnya melambung tinggi ke langit. Melihat mayat iblis kuno itu berlari ke arahnya, mata longsan menjadi gelap. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari ke arah mayat iblis kuno itu. Ketika mayat iblis kuno menyerang, ia tidak menghindar atau bertahan sama sekali. Ia hanya tahu cara menyerang. Pada saat ini, longsan bertarung dengan gila-gilaan. Ia telah mengabaikan hidup dan mati. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh Zhao Danchen. Asal Zhao Danchen meninggal, segalanya akan terpecahkan. Seekor untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun longsan tidak memiliki kimurni, ia masih memiliki pemahaman seorang kultifator di tingkat kelima alam bela diri bumi. Ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan mayat iblis kuno, tetapi dalam hal teknik, ia jauh lebih unggul daripada mayat iblis kuno. Satu manusia dan satu iblis, mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Serangan kecil di tanah sudah cukup untuk mengguncang bumi. Cakar naga penyebar jiwa, lima naga menghancurkan langit. Di bawah kendali longsan, lima gambar naga ilahi melilit mayat iblis kuno, meninggalkan lima luka berdarah di tubuhnya. Namun, tidak ada darah di mayat iblis kuno, hanya daging merah tua yang terlihat dari luka-lukanya. Sekarang, dagingnya menggeliat dan terbentuk kembali. Tidak akan lama sebelum mayat iblis kuno pulis sepenuhnya. Luka seperti ini sama sekali tidak memengaruhi luka mayat iblis kuno. Ia bahkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menamparkan kepala longsan dengan cakarnya. Semua kekuatan tempurnya difokuskan pada tubuh fisiknya. Gerakan ini cepat dan mengerikan. Jika longsan terkena, seluruh kepalanya akan hancur. Ha! Pada saat kritis ini, longsan menggunakan kimurni di tangannya untuk memblokir serangan itu. Dengan suara keras, longsan terlempar ke kiri. Gerakan mayat iblis kuno itu membuat lengannya mati rasa. Kedua lengannya hampir mati rasa, tetapi yang mengejutkan adalah dia tidak berhenti sama sekali. Pada saat berikutnya, dia meraung dan menyerang mayat iblis kuno itu. Hantu tua yang tak kenal takut. Bibir Zhao dan Chen melengkung membentuk senyum dingin. Dia perlahan melambaikan bendera iblis abadi di tangannya, mengendalikan mayat iblis kuno untuk menyerang dengan ganas. Ketika serangan longsan mengenai mayat iblis kuno, dia sama sekali tidak merasakan sakit. Pertarungan antara dua kekuatan besar ini membuat hati semua orang menegang. Kakak perempuan, senior long, sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Lei Zhen, kepala suku dari suku war, berkata tanpa daya. Aku juga tidak tahu. Bahaya kali ini terlalu besar. Di hadapan pasukan tempur terkuat, selain kakekku, tidak ada satupun dari kita yang dapat menggunakan kekuatan kita. Jika saudara ketujuh ada di sini, mungkin ada peluang. 666 Cakar naga jiwa tersebar, bunuh sembilan surga secara mutlak. Bumi bergetar saat longsan mengeluarkan raungan. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sembilan naga suci yang meraung, mengguncang langit dan bumi saat ia menyerang mayat iblis kuno. Longsan menggunakan jurus terkuatnya sejak awal. Sembilan naga ilahi datang gelombang demi gelombang, lapis demi lapis. Sembilan surga pembunuh mutlak yang digunakan longsan jauh lebih kuat daripada yang digunakan longchen. Untuk sementara waktu, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Bang Bang Sembilan naga ilahi langsung tiba di depan mayat iblis kuno. Apakah kau pikir mayat iblis kuno tidak mempunyai kemampuan bertarung? Zhao dan Chen tersenyum dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyingkirkan spanduk iblis abadi. Esensi sejatinya dengan cepat mengalir ke spanduk iblis abadi, membentuk pusaran. Saat pusaran berputar, tanda iblis berwarna merah darah pada spanduk iblis abadi mulai bersinar. Warna merah darah langsung menyebar dari spanduk iblis abadi ke mayat iblis kuno. Kemudian, mayat iblis kuno tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Krune merah darah pada spanduk iblis abadi mulai muncul. Iblis darah iblis kuno. Kalimat ini pelan-pelan keluar dari mulut Zhao dan Chen. Adapun mayat iblis kuno, ekspresinya ganas di bawah tekanan teknik pembantaian mutlak surga ke-9. Tiba-tiba ia meninju. Ketika ia meninju, tanda merah darah di tubuhnya dengan cepat berkumpul di sekitar tinjunya. Akhirnya, kekuatan tinju meledak, membentuk gambar kepala iblis berwarna merah darah yang bergegas menuju serangan teknik pembantaian mutlak surga ke-9. Tabrakan yang dahsyat. Sembilan naga ilahi bertabrakan dengan setan darah kuno berwarna merah darah. Raungan naga dan lolongan iblis bergema di seluruh warpepel. Wah! Naga ilahi, serangan pertama dari sembilan surga pembunuh mutlak, bertabrakan dengan setan darah setan kuno. Dengan ledakan keras, level pertama dari teknik pembunuhan mutlak sembilan surga hancur berkeping-keping. Momentum iblis darah kuno juga sedikit terhalang. Sejak konfrontasi pertama, orang banyak tidak dapat mengatakan siapa yang lebih kuat. Hanya ketika mereka berdua bertarung sampai akhir, mereka dapat mengatakan siapa yang lebih kuat, Ancient Demon Blood Sa atau Nine Heaven Absolute Kill. Namun, pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pada saat ini, Long San tertawa terbahak-bahak. Setelah menghancurkan lapisan pertama teknik pembunuhan mutlak sembilan surga miliknya, teknik itu melampaui harapan semua orang dan menyimpang dari arah aslinya. Di bawah kendali Long San, teknik itu menyerang Zhao Danchen. Bagaimana mungkin mudah bagi seseorang di alam bela diri bumi tingkat keempat untuk melesat keluar dengan kecepatan yang amat tinggi. Dalam keadaan demikian, sembilan surga pembunuh mutlak Long San langsung tiba di depan Zhao Danchen. Delapan gambar naga besar yang tersisa langsung menerkam di depan Zhao Danchen. Adapun mayat iblis kuno, itu ditinggalkan oleh Long San. Pada saat kritis ini, tidak ada yang mengira bahwa Long San akan menggunakan cara yang begitu putus asa. Sasarannya bukanlah mayat iblis kuno, tetapi Zhao Danchen. Zhao Danchen yang awalnya tersenyum bangga, sekarang mungkin tercengang. Long San telah bertarung dengan mayat iblis kuno begitu lama, tujuannya hanyalah untuk menarik perhatian semua orang dan mengabaikan kemungkinan dia menyerang Zhao Danchen. Meskipun Zhao Danchen telah menggunakan susu geosentris 10.000 tahun untuk menyambung kembali lengan patah yang telah dihancurkan Long San, kekuatannya hanya berada di level ketiga alam bela diri bumi. Bagaimana dia bisa menahan gerakan putus asa Long San, seorang ahli di level keempat alam bela diri bumi. Di pihak aliansi Wushu, Raja bela diri bijak Wushu menunjukkan ekspresi ngeri. Zhao Wuji baru saja meninggal. Jika Zhao Danchen juga meninggal, aliansi Wushu akan tamat tidak peduli apapun. Di pihak naga, mata semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Jahe tua lebih pedas. Langkah Long San sebenarnya adalah cara terbaik untuk menyelesaikan krisis saat ini. Selama Long San berhasil, masalah hari ini mungkin bisa diselesaikan. Sejak mereka menyinggung Zhao Danchen di depan wilayah iblis kuno, semua orang tahu bahwa krisis seperti hari ini akan datang suatu hari nanti. Situasi hari ini hanya berbeda. Long San yang gila itu menghabiskan Shisaki di tubuhnya. dia hanya ingin membunuh pemuda di depannya. Dia memiliki keyakinan ini. Dia melihat sedikit kepanikan di mata Zhao Danchen. Manfaatkan kesempatan ini, jika dia bisa membunuh Zhao Danchen, Long San pasti akan mati tanpa penyesalan. Pada saat ini, kepanikan di mata Zhao Danchen benar-benar menghilang dan digantikan oleh seringai. Bibirnya bergerak sedikit dan dia mengucapkan beberapa patah kata. Kata-kata itu, bagi Long San, tak ada bedanya dengan sambaran petir di siang bolong. Katanya, dasar bodoh, kamu meremehkanku. Pada saat ini, key yang tebal keluar dari tubuh Zhao Danchen. Aura semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Kekuatan emas muncul di tubuh Zhao Danchen, menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi. Pada saat ini, pembunuhan mutlak sembilan surga muncul di depan Zhao Danchen. Tepat ketika semua orang mengira Zhao Danchen akan mati, Zhao Danchen mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepastang telapak tangan emas saling bersilangan dan langsung membentuk segel. Sebuah karakter, wu, besar muncul di depannya. Di bawah kendali Zhao Danchen, segel dewa bela diri kuning membawa kekuatan yang dahsyat dan langsung melesat menuju longsan. Segel ilahi bela diri kuning ini hampir sama dengan segel ilahi bela diri kuning yang digunakan oleh kaisar bela diri. Para penonton semuanya berseru. Dia sebenarnya telah mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi. Zhao Danchen sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi kaisar bela diri baru. Sejak hari ini dan seterusnya, kita harus berserah diri sepenuh hati kepadanya. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi. Potensi Zhao Danchen jauh lebih kuat daripada Zhao Wuji. Jika ini terus berlanjut, mungkin sang petapa bela diri akan mampu bersinar di masa depan. Memikirkan hal ini, semua orang di aliansi wushu merasa sangat gembira. Bagi naga, ini hanyalah mimpi buruk. Mereka awalnya mengira Long San akan mampu membunuh Zhao Danchen, tetapi kekuatan Zhao Danchen bahkan lebih besar dari Long San. Bagaimana Long San bisa membunuhnya saat ini? Keputusasaan memenuhi hati setiap orang. Bagi Long San, ini benar-benar tragedi. Dia telah memperhitungkan segalanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Zhao Danchen akan naik ke tingkat keempat alam bela diri bumi saat ini. Long San selalu memandang rendah Zhao Danchen karena dia masih belum sebanding dengan Long San. Long San adalah jenius sejati di mata Long San. Tetapi sekarang, tampaknya Zhao Danchen mampu mencapai prestasi seperti itu di bawah bayang-bayang kaisar bela diri Zhao Huji. Dia juga orang yang ambisius. Segel ilahi bela diri kuning dan kekuatan terakhir dari pembunuhan mutlak sembilan surga saling meniadakan. Meskipun Zhao Danchen hanya bergerak dengan tergesa-gesa, itu sudah cukup untuk menghadapi Long San. Kekuatan segel ilahi bela diri kuningnya secara langsung memaksa Long San untuk mundur. Mayat iblis kuno juga meraung dan mundur. Sejujurnya, Nine Heavens Absolute Kill tadi telah menghabiskan esensi sejati Long San yang terakhir. Dia tidak bisa lagi meremas tubuhnya, jika tidak, sebelum dia bisa membunuh lawannya, dia akan mati terlebih dahulu. Menggunakan kekuatan hentakan, Long San mundur jauh ke samping sebelum akhirnya menstabilkan pijakannya. Kali ini, konfrontasi tersebut telah menyebabkan organ dalamnya berdarah. Pada saat ini, ia tidak dapat mengendalikan sudut mulutnya dan sedikit darah mengalir keluar. Penampilannya, yang sudah cukup tua, kini bahkan lebih tua lagi. Zhao Danchen tertawa terbahak-bahak. Siapapun dapat melihat bahwa Long San tidak dapat bertahan lagi. Belum lagi Zhao Danchen, siapapun dari Wushu Alliance Sage dapat membunuh Long San sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang leluhur keluarga Long akan begitu lemah di hadapanku, Zhao Danchen. Bagaimana mungkin keluarga Longmu bisa menandingi garis keturunan Kaisar Beladiriku? Mulai hari ini dan seterusnya, selama Kaisar Beladiri ada di sini, keluarga Longmu tidak akan pernah bisa menonjol. Jari Zhao Danchen menunjuk ke semua orang di keluarga Long dengan nada menghina. Di bawah tatapan menghinanya, bahkan Long Yue tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Zhao Danchen seperti itu terlalu tidak berdaya. Lawannya memiliki kekuatan untuk benar-benar menekannya. Zhao Danchen melihat bahwa setiap orang dari mereka memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Dia merasa sangat bangga di dalam hatinya. Namun, dia masih memiliki satu penyesalan. Itu adalah kekalahan telak di wilayah Iblis Kuno. Itulah satu-satunya kekalahan telak dalam hidupnya. Meskipun kekalahan telak itulah yang membuatnya menjadi seperti sekarang, bukan berarti ia telah melupakan penghinaan itu. Itu adalah semacam penghinaan. Jika dia tidak menghapusnya, dia akan mengingatnya sepanjang hidupnya. Ketika orang-orang mengagumi kebesaran Zhao Danchen, mereka pasti akan mengingat noda terbesar dalam hidupnya. Sekarang, Zhao Danchen memiliki kekuatan yang jauh melampaui masa lalu. Cincin Kaisar Beladiri, segel Kaisar Beladiri, dan mayat Iblis Kuno semuanya cukup untuk membunuh Longchen dalam sedetik. Namun, di mana Longchen? Tatapannya menyapu kerumunan. Di bawah kendalinya, mayat Iblis Kuno itu dengan cepat tiba 10 meter di depan Longchen. Ia mengendalikan Longchen. Selama Zhao Danchen memberi perintah, mayat Iblis Kuno itu akan segera membunuh Longchen. Melihat mayat Iblis Kuno di depannya, Longchen juga tidak berdaya. Tidak ada ki yang tersisa di tubuhnya, dan semua pembuluh darah dan organ dalamnya sekarang rusak. Fakta bahwa dia mampu berdiri di sana berarti dia cukup tangguh. Semua orang mengira Zhao Danchen akan segera membunuh Longshan. Longyue dan yang lainnya tidak tahan lagi. Waktunya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa telah tiba. Namun, Zhao Danchen tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia melihat sekeliling dan berkata, ada apa? Si pengecut Longchen itu masih belum muncul. Raungan itu menggemparkan seluruh rakyat perang. Longchen. Inilah alasan utama mengapa Zhao Danchen datang ke sini. Itulah juga alasan utama mengapa Feng Shuan datang ke sini. Dia harus menemukan Longchen dan kemudian menemukan keberadaan Huang Fuki. Vena angin surgawi adalah hal terpenting kedua yang harus dilakukan di dinasti Wushu Sage. Longchen, jika kau masih tidak muncul, aku akan membuat tempat ini dipenuhi sungai darah dan jutaan mayat. Raungan Zhao Danchen mengguncang seluruh orang perang sekali lagi. Namun, tetap tidak ada suara. 667. Kalau begitu, aku akan bergerak dulu. Dari yang besar ke yang kecil, mari kita mulai dari Longshan. Cahaya kejam melintas di mata Zhao Danchen. dia selalu menjadi orang yang menepati janjinya. Oleh karena itu, begitu suaranya jatuh, dia melihat tidak ada gerakan, jadi dia langsung mengendalikan mayat iblis kuno untuk membunuh Longshan. Mayat iblis kuno itu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menebas kepala Longshan. Mayat iblis kuno itu begitu kuat sehingga tamparan ini cukup untuk membelah otak Longshan. Namun, di pihak keluarga Long, bahkan Long Yue yang terkuat pun tidak dapat menahan tamparan dari mayat iblis kuno ini. Kekuatan pihak lain membuat mereka merasa tidak berdaya. Kakek. Gaya Zhao Danchen yang kejam langsung menimbulkan kegemparan di pihak naga. Long Yue dan yang lainnya berteriak kaget dan bergegas menuju mayat iblis kuno. Suasana langsung menjadi kacau. Melihat kejadian ini, Zhao Danchen mencipir. Para raja bela diri sage Wushu di belakangnya mengepalkan tangan mereka. Bagi aliansi Wushu, bagi Zhao Danchen, saatnya melakukan perbuatan baik telah tiba. Bukan hanya Long San, tetapi semua orang di sini, selama mereka tidak berada di pihak aliansi Wushu, harus mati. Long Chen, aku ingin melihat apakah kau masih akan keluar setelah aku membunuh semua orang di sini. Zhao Danchen tertawa terbahak-bahak. Long Chen yang lain, yang dulunya disebut sebagai salah satu dari dua jenius besar, kini jauh dari kata sebanding dengan Zhao Danchen. Dia tahu bahwa Long Chen yang dibicarakan Zhao Danchen bukanlah dirinya. Pada saat ini, dia dan Long Yue adalah yang pertama bertindak. kakek mereka dalam bahaya. Bahkan jika mereka harus membayar dengan nyawa mereka, mereka tidak bisa berdiam diri. Tapi kenapa? Itu hanya akan menambah jumlah korban. Dalam pertempuran yang kacau ini, aliansi Wushu memiliki keunggulan mutlak. Mereka bahkan memiliki Zhao Danchen dan mayat iblis kuno, dua master yang tak tertandingi, dan Feng Shuan di sisi mereka. Apapun yang terjadi, para naga tidak memiliki peluang untuk menang. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputus asaan. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dan kematian adalah satu-satunya jalan keluar, hal ini sangat membangkitkan semangat putus asa mereka. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, mereka masih berani menyerang aliansi Wushu secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut mati. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Di antara mereka, Long San menghadapi bahaya terbesar. Mayat iblis kuno dapat membunuhnya di saat berikutnya, tetapi kurangnya esensi sejati di tubuhnya membuatnya sulit untuk bergerak. Tak berdaya, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Keluar dari sembilan neraka berkabung dengan berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk keturunannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tidak berdaya pada akhirnya. Karena tidak mampu melawan, Long San menutup matanya dan menunggu kematian. Melihat situasi ini, Long Yue dan yang lainnya menjadi marah. Berhenti, Zhao dan Chen. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semua orang yang hadir merasa pusing karena suara gemuruh yang keras itu. Telinga mereka dipenuhi suara gemuruh, dan pada saat itu, mereka telah kehilangan indera pendengaran. Suara ini awalnya datang dari tempat yang jauh, tetapi setelah Zhao dan Chen mengucapkan kata, Chen, suara itu sepertinya berada tepat di depan mereka. Zhao dan Chen terkejut dan segera melihat ke selatan. Tentu saja, dia sangat akrab dengan suara ini, karena itu milik Long Chen. Benar saja, itu adalah Long Chen. Dalam penglihatan Zhao dan Chen, sosok seorang pemuda tiba-tiba melesat keluar dari hutan lebat. Dia melemparkan senjata di tangannya seperti anak panah dan langsung melesat ke depan mayat iblis kuno, memakukannya ke lengan mayat iblis kuno. Meskipun tidak menyebabkan kerusakan pada mayat iblis kuno, serangan Long Chen menyebabkan telapak tangan mayat iblis kuno menyimpang dari lintasan aslinya. Telapak tangan itu melewati tubuh Long San dan tidak melukai Long Chen. Pada saat kritis ini, Long Chen menggunakan kendalinya yang tepat untuk menyelamatkan Long Chen. Kecepatannya sangat cepat, dan Zhao dan Chen tidak terus memerintahkan mayat iblis kuno, jadi Long Chen bergegas ke Long San dalam sekejap dan langsung menyelamatkannya. Pada saat ini, Long San sudah diambang kematian. Mundurlah. Setelah menyerahkan Long San kepada Long Yue, Long Chen bersikap seperti seorang pemimpin dan langsung berteriak kepada orang-orang yang siap bertarung sampai mati untuk mundur. Jarak antara aliansi Wushu dan naga perlahan-lahan meningkat di bawah kendali Long Chen. Para prajurit aliansi Wushu yang awalnya bersemangat untuk bertarung, cukup tertekan ketika mereka melihat kedatangan Long Chen dan mengganggu pertempuran yang akan segera dimulai. Di antara mereka, masih ada beberapa yang belum melihat penampilan Long Chen, jadi mereka tidak mengenali Long Chen sejenak. Hanya ada dua orang yang menatap Long Chen, yaitu Zhao Danchen dan Feng Shuan. Setelah melihat lawan ini, Zhao Danchen sangat bersemangat. Dia bahkan lupa membunuh Long San. Dalam benaknya, Long San hanyalah sampah tua, dan Long Chen adalah aibnya. Ketika Long Chen muncul, hanya ada Long Chen di dunianya. Meskipun Long Chen telah menyelamatkan Long San, Zhao Danchen tidak bereaksi apapun. Dia menatap Long Chen, matanya dipenuhi dengan permusuhan yang dalam. Feng Shuan, yang berada di samping, juga maju beberapa langkah dan mengamati Long Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adapun orang-orang lain dari aliansi Wushu, Zhao Ji belum mengeluarkan perintah apapun untuk saat ini, jadi mereka tidak berani bergerak. Begitu saja, Long Chen menghalangi para naga dan yang lainnya. Setelah mendengar dari Scarlet Soul bahwa aliansi Wushu akan menyerang orang-orang perang, dia segera bergegas secepat yang dia bisa. Dia tidak menyangka ini akan benar-benar terjadi. Untungnya, dia berhasil tepat waktu. Kalau tidak, kali ini, itu pasti akan menyebabkan tragedi besar. Kalau sehari lebih lambat, pasti akan ada sungai darah di sini. Pada saat itu, bahkan jika Long Chen menyesalinya, itu sudah terlambat. Setelah melihat bahwa itu adalah Long Chen, semua orang memiliki perasaan campur aduk. Mereka sangat senang bahwa Long Chen yang hilang dapat kembali dengan selamat, tetapi dia kembali pada waktu yang salah. Kakak ketujuh, mengapa kau kembali saat ini? Hari ini, kita semua akan mati di sini. Jika kau menghemat tenagamu, kau masih bisa membalas dendam untuk kami di masa depan. Jika kau kembali sekarang, kita semua akan mati di sini. Long Yue, yang selalu tenang dan kalem, sudah kehilangan ketenangannya dan berkata dengan panik. Benar sekali, saudara ketujuh, mengapa kau kembali di saat kritis seperti ini? Kau punya potensi besar dan bisa membalas dendam, tapi sekarang setelah kau di sini, kita semua akan mati di sini. Saudara-saudari lainnya juga menunjukkan ekspresi kasihan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka masih menyimpan satu hal di hati mereka, yaitu bahwa Long Chen masih hidup. Di masa depan, dia pasti tidak akan membiarkan Zhao dan Chen hidup dengan mudah, tetapi sekarang setelah dia kembali, dengan kebencian Zhao dan Chen terhadap Long Chen, bukankah dia akan membunuh Long Chen? Tentu saja tidak. Jika Long Chen tidak kembali, itu akan baik-baik saja. Mereka bisa saja membunuh sesuka hati mereka. Jika mereka mati, biarlah. Namun sekarang setelah Long Chen kembali, mereka semua menjadi semakin putus asa. Satu-satunya harapan mereka telah sirna. Melihat saudara ketujuh yang masih muda ini, hati semua orang dipenuhi dengan kepahitan yang mendalam. Mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan Zhao dan Chen telah mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi. Kali ini, aku khawatir kita semua akan musnah. Yang terkuat di antara mereka, Long San, menggelengkan kepalanya dan berkata, luka-luka di tubuhnya semakin parah. Bahkan jika dia punya obat untuk memulihkan kesehatannya, diperkirakan dia tidak akan hidup lama. Semua orang mengelilingi Long Chen dan semuanya berbicara pada saat yang sama, merasa kasihan padanya. Long Chen mengerutkan kening. Dia tidak mendengarkan kata-kata belas kasihan itu. Dia menatap Zhao dan Chen. Benar saja, Zhao dan Chen berbeda dari sebelumnya. Ketika Long Chen mencapai level ketiga dari alam bela diri bumi, kekuatannya melangkah maju dan mencapai level keempat dari alam bela diri bumi. Dia satu level lebih kuat dari Long Chen saat ini. Ditambah dengan alat bantu pertempuran lainnya, tidak mengherankan jika mereka mengatakan bahwa kali ini, semua orang akan mati tanpa keraguan. Long Chen tidak menganggap mereka penakut. Dalam menghadapi kekuatan absolut, wajar saja mereka memiliki emosi seperti itu. Mereka tidak takut bertarung sampai mati. Namun, jika mereka tidak bisa membuat aliansi wushu membayar harganya, tampaknya tidak ada gunanya mati. Kembalinya Long Chen membuat moral kubu naga anjlok drastis. Kelompok orang yang ingin bertarung sampai mati ini mengandalkan Long Chen untuk membalas dendam. Sekarang, Long Chen datang untuk mati. Benar saja, saat Long Chen muncul, mata Zhao dan Chen dan Feng Xuan sepenuhnya tertarik pada Long Chen. Long Chen, keluarlah. Di depan wilayah iblis kuno, aku, Zhao dan Chen, kalah darimu. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu jenius sejati, kata Zhao dan Chen dingin, sambil menunjuk Long Chen dengan jarinya dengan nada meremehkan. Sampah sepertimu ingin membalikkan keadaan di hadapanku. Long Chen tertawa. Dia berbalik dan berjalan ke arah Zhao dan Chen. Semua orang terkejut, terutama para naga. Long Yue buru-buru menarik Long Chen dan berkata dengan gugup, kakak ketujuh, kami akan melindungimu. Kamu memiliki potensi besar. Larilah dan balas dendam untuk kami di masa depan. Bagaimana menurutmu? Yang lainnya juga setuju dengan gagasan ini. Long Chen tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, melarikan diri saat menghadapi pertempuran dan meninggalkan saudara-saudariku sendiri bukanlah gayaku. Apakah kau ingin aku menjadi orang yang mengingkari janji dan menjalani kehidupan yang hina? Tidak, saudara ketujuh, jangan berpikir seperti itu. Sudah cukup kami mati di sini. Kau lah orang yang paling tepat untuk membalas dendam bagi kami. Aku juga percaya bahwa kau akan menjadi mimpi buruk aliansi Wushu, kata yang lainnya. Setelah mendengarkan mereka, Long Chen terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia tersenyum tipis dan dengan lembut menarik lengan Long Yue. Dia berkata, mereka yang kalah dariku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Karena kecepatanku jauh lebih cepat daripada mereka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke arah Zhao dan Chen. Long Yue dan yang lainnya tercengang. Setelah waktu yang lama, mereka hanya bisa berkata tanpa daya, kakak ketujuh masih sangat keras kepala. Bagaimana kita bisa membujuknya? Semua orang tidak berdaya. Mungkin saja, tapi percayalah padanya. Lagi pula, semua hal yang mustahil itu dilakukan olehnya, kata Lanlinger. Dia dekat dengan Long Chen dalam hal usia. Interaksi mereka tidak buruk, jadi dia seharusnya lebih memahami pria ini. Semua orang hanya bisa mengangguk dan melihat situasi. Long Chen sendirian. Menghadapi tim besar aliansi Wushu, dia sama sekali tidak takut. Bahkan ada senyum santai di wajahnya. Matanya menyapu sekeliling dan akhirnya berhenti pada Zhao dan Chen dan Feng Shuan. Ledakan lagi. Lima bab. Tolong dukung saya, saudara-saudara. Langganan terbatas gratis untuk hari terakhir. Jumlah langganan mulai menurun. Apakah ada yang mau berlangganan penuh? Juga, bunga dan sebagainya. Jika orang gila itu senang, dia akan tetap merilis lebih banyak bab. 668 Zhao dan Chen tersenyum kejam dan hendak bergerak ketika Feng Shuan dengan lembut menariknya kembali dan berkata, biarkan aku menanyakan beberapa informasi terlebih dahulu. Zhao dan Chen tahu apa yang akan ditanyakannya, jadi dia mengangguk. Feng Shuan mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, nak, sebelum kau mati, katakan padaku di mana kau sembunyikan gadis itu, Huang Fuki. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kamu tidak bicara omong kosong? Aku menyelamatkannya dari tanganmu, dan sekarang aku memberitahumu di mana aku menyembunyikannya. Apakah kamu pikir aku idiot, atau kamu hanya orang bodoh dengan payudara besar? Kamu hanya idiot. Mata Feng Shuan memerah mendengar kata-katanya. Dia tidak percaya bahwa Long Chen masih berani mengejeknya dalam situasi seperti itu. Dia hampir mati, apalagi yang bisa dia andalkan. Feng Shuan dengan paksa menahan amarah di dalam hatinya. Demi Huang Fuki, dia bisa menahannya lagi. Jadi dia berkata dengan nada bersahabat, mari kita buat kesepakatan. Aku, Feng Shuan, adalah orang yang menepati janjiku. Jika kau bisa memberikan Huang Fuki kepadaku, aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari aliansi Wushu, terutama Zhao Danchen, menatap Feng Shuan dengan dingin. Matanya seperti ujung pedang, penuh dengan ketajaman. Namun, matanya tidak membuat Feng Shuan takut. Bagaimanapun, Feng Shuan adalah seorang ahli di tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal ini dan tidak mempermalukan Zhao Danchen. Zhao Danchen tidak bertarung dengan Feng Shuan karena dia tahu karakter Longchen. Longchen bahkan lebih sombong dan angkuh darinya. Bagaimana dia bisa setuju dengan apa yang dikatakan Zhao Danchen? Longchen tersenyum dan berkata, saya bisa menerima kesepakatan ini, tetapi saya punya syarat. Jika Anda memenuhi syarat ini, saya akan memberikan Huang Fuki kepada Anda. Syarat apa? Tanya Feng Shuan. Jika kau membunuh Zhao Danchen dan memberiku mayat iblis kuno, aku akan memberimu Huang Fuki. Bagaimana menurutmu? kata Longchen sambil tersenyum. Keberaniannya benar-benar membuat semua orang terkesiap karena takjub. Bukan hanya pihak klan naga. Semua orang menatap Longchen dengan ketakutan. Seorang anggota Serikat Beladiri berani mengatakan hal-hal seperti itu kepada Longchen. Dia tetap tenang dalam menghadapi bahaya sambil memprovokasi dua ahli hebat. Kebanyakan orang tidak memiliki temperamen seperti ini. Sejujurnya, jika Longchen mengatakan yang sebenarnya, Feng Shuan akan benar-benar mempertimbangkannya. Namun, Longchen adalah orang yang licik. Bahkan jika Feng Shuan membunuh Zhao Danchen, Longchen mungkin tidak akan memberinya apapun. Tentu saja, Feng Shuan benar. Bahkan jika dia membunuh Zhao Danchen, Longchen tidak akan memberikannya. Feng Shuan akrab dengan karakter Longchen, jadi dia tidak ingin mengambil risiko. Zhao Danchen menatap Feng Shuan dengan waspada. Longchen benar-benar terlalu licik. Dia sedikit khawatir Feng Shuan akan menyerangnya karena masalah sepele Longchen. Untungnya, Feng Shuan tidak terpikat. Dia sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya kamu tidak punya ketulusan untuk membuat kesepakatan. Pikirkanlah, jika kamu tidak setuju, bukan hanya kamu, tetapi semua orang perang dan naga akan mati hari ini. Akan ada sungai darah di sini. Jangan memaksaku untuk bergerak. Feng Shuan telah memberikan tekanan pada Longchen. Pada saat yang sama, dia juga memberikan tekanan pada orang-orang di belakang Longchen. Akan tetapi, tidak ada satupun anggota klan naga yang akan menghianati teman-temannya demi nyawa mereka sendiri. Longchen merasa beruntung bisa memiliki sekelompok teman seperti itu. Dia tidak menyesal. Semua mata tertuju pada Longchen. Mereka ingin melihat apa yang akan diputuskan Longchen. Longchen tidak ragu-ragu sejenak. Dia menunjuk Zhao Danchen, mayat iblis kuno, dan Feng Shuan. Dia berkata dengan ringan, kalian bertiga, apakah kalian ingin menyerangku bersama-sama atau satu per satu? Atau apakah kalian ingin menyerang dalam kelompok yang terdiri dari dua orang? Semua orang tercengang pada awalnya. Mereka tidak mengerti apa maksudnya, tetapi begitu mereka mengerti, rahang mereka ternganga. Apakah kalian ingin menyerangku bersama-sama, satu per satu, atau kalian ingin menyerang dalam kelompok yang terdiri dari dua orang? Semua orang terdiam. Zhao Danchen, mayat iblis kuno yang dikendalikannya, dan bahkan Feng Shuan, dapat dengan mudah membunuh Longchen. Namun, Longchen mengucapkan kata-kata yang begitu arogan. Jika bukan untuk menyenangkan orang banyak, apa gunanya? Terus terang saja, itu hanya candaan. Orang-orang dari aliansi Wushu tertawa. Hanya Zhao Danchen yang tidak tertawa. Karena keterlambatan Feng Shuan, Zhao Danchen tidak tahan lagi menghadapi musuh lamanya. Dia telah dikalahkan di depan wilayah iblis kuno, dan salah satu lengannya telah dirobek oleh Longchen. Ini adalah penghinaan terburuk yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Sekarang lawannya sudah ada di depannya, Zhao Danchen tidak tahan lagi. Hanya dengan membunuh Longchen dengan tangannya sendiri dan merobek setiap bagian tubuhnya, Zhao Danchen akan merasa puas. Aku akan melakukannya. Zhao Danchen mengeluarkan suara gemuruh saat dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah selangkah demi selangkah. Langkah kakinya yang berat menyebabkan tanah bergemuruh. Dia bahkan tidak ingin mengendalikan mayat iblis kuno, dia hanya ingin membunuh Longchen dengan tangannya sendiri. Menghadapi Zhao Danchen, yang berada di LV4 Alam Bela Diri Bumi, para naga tidak ingin Longchen membunuhnya. Namun, Longchen keras kepala, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah pada takdir dan berharap keajaiban. Tubuh Zhao Danchen dipenuhi dengan kekuatan emas. Dia berdiri di depan Longchen seperti dewa perang emas. Longchen cukup tenang. Namun, di bawah ancaman Zhao Danchen, dia tidak jatuh. Ekspresinya bahkan tidak berubah. Kamu, Longchen tersenyum. Dia tidak menganggap serius Zhao Danchen. Apakah ada gunanya bicara di sini, Longchen? Tatapan mata Zhao Danchen sedingin es saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak ada gunanya. Ayo cepat selesaikan ini. Setelah Longchen berkata demikian, dia mulai berubah. Pertarungan hari ini tidak dapat dihindari. Dia akan memberitahu Zhao Danchen bahwa dia, Longchen, adalah puncak yang tidak akan pernah bisa dicapai Zhao Danchen dalam hidupnya. Di mata orang banyak, transformasi jiwa naga Longchen tampak lebih mengerikan daripada tubuh emas Zhao Danchen. Di pihak naga, Long Yue, Jiang Uya, Lei Zhen dan yang lainnya sedang berdiskusi. Kakak, apakah menurutmu kakak ketujuh sebanding dengan Zhao Danchen? Jiang Uya berkata dengan wajah serius. Zhao Danchen telah mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi. Saya harap saudara ketujuh dapat bertahan lebih lama. Saya rasa berita dari kota Kaisar Beladiri akan segera sampai di sini. Di antara kita yang sedikit, teknik gerakan kakak kelima Ciying adalah yang tercepat. Dialah yang seharusnya melaksanakan misi ini. Aku yakin bahwa ketika Zhao Danchen dan yang lainnya meninggalkan kota Kaisar Beladiri beberapa hari yang lalu, dia sudah berhasil. Jika berita itu sampai, Zhao Danchen pasti akan bergegas kembali ke kota Kaisar Beladiri. Puluhan ribu semut gigi hantu beracun adalah kartu trufku. Mereka diberikan kepadaku oleh tuanku. Jika aku menempatkan mereka di kota Kaisar Beladiri, itu akan menyebabkan banyak kekacauan. Namun, itu juga akan membunuh banyak orang biasa, kata Lanlinger dengan sedih. Lokasi semut gigi hantu beracun ada di kota Kaisar Beladiri. Lokasi semut gigi hantu berbisa berada di kota Kaisar Beladiri, tempat puluhan ribu tim penegah hukum aliansi Beladiri ditempatkan. Itu tidak akan banyak memengaruhi orang biasa, jadi jangan salahkan dirimu, kakak ke-6. Agar kita bisa lolos dari krisis ini, kita tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Semut gigi hantu berbisa tidak mudah ditangani, dan semua ahli telah dibawa ke sini oleh Zhao Danchen. Saya berharap Zhao Danchen akan segera kembali setelah mendengar berita ini. Dia baru saja menjadi Kaisar Beladiri, dan dia tidak ingin kehilangan bawahannya. Tanpa tim penegah hukum aliansi Beladiri, bagaimana aliansi Beladiri akan mengendalikan dinasti Suci Senwu? Sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa Zhao Danchen akan menyerang orang-orang perang. Oleh karena itu, mereka menjalankan rencana terlebih dahulu, yaitu menempatkan semut gigi hantu beracun yang dibesarkan oleh Lanlinger di tempat berkumpulnya tim penegah hukum aliansi Wushu. Banyak pemimpin tim penegah hukum telah kembali ke dinasti Sage Wushu untuk memberi selamat kepada Zhao Danchen karena telah menjadi Kaisar Beladiri yang baru. Jika Zhao Danchen tidak kembali untuk membantu, Xiaolin sendiri tidak akan mampu menghadapi begitu banyak semut gigi hantu beracun. Meskipun semut gigi hantu beracun tidak berguna bagi para ahli, mereka merupakan mimpi buruk bagi para prajurit di atas tingkat ketujuh alam mencapai surga. Lanlinger biasanya tidak membawa mereka keluar. Karena itu, Longchen tidak tahu tentang mereka. Namun, anggota dragon lainnya tahu tentang mereka. Pada saat ini, mereka hanya berharap Longchen dapat bertahan sampai Zhao Danchen mendengar berita itu dan kembali ke kota Kaisar Beladiri. Setelah Longchen berubah menjadi jiwa naga, Zhao Danchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Ada aura kuat yang terpancar dari Longchen. Hal ini membuat Zhao Danchen bertanya-tanya apakah kekuatan Longchen telah meningkat lagi. Tidak mungkin. Dia baru saja mencapai level kedua alam Beladiri bumi. Zhao Danchen tersenyum dalam hati. Pada saat ini, kekuatan emas mengalir melalui tubuhnya. Tubuhnya terasa panas membara, membuatnya tampak seperti matahari. Dia baru saja mencapai level keempat dari alam Beladiri bumi. Meskipun dia masih sedikit lebih lemah dari seorang Kaisar Beladiri, dia bukan tandingan Longchen. Dia akan menghapus rasa malu yang dideritanya terakhir kali. Dia tidak hanya akan mematahkan lengan Longchen, tetapi juga membuat Longchen menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah balas dendam yang paling kejam. Cahaya berdarah melintas di mata Zhao Danchen. Dia melangkah maju dua langkah dan mencibir. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi anak panah emas, melesat ke arah Longchen. Tinjunya langsung membelah udara, menimbulkan suara gesekan yang dahsyat. Tinju itu mencapai mata Longchen. Tinju emas itu mengandung kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan tingkat keempat alam bela diri bumi dan tubuh emas Zhao Danchen, itu hanya serangan sederhana, tetapi serangannya begitu dahsyat. Zhao Danchen bagaikan gelombang pasang, menyerang dengan ganas. Sebaliknya, Longchen bagaikan batu karang terkeras di tepi pantai, tak bergerak menghadapi angin. Ketika Zhao Danchen bergerak, dia berdiri diam, memejamkan mata, dan perlahan melancarkan pukulan. Pukulan lambat ini mengandung pemahaman terbesar Longchen tentang alam bela diri bumi. Pukulan itu tampak sangat lambat, tetapi sebelum Zhao Danchen sempat bereaksi, dia sudah melancarkan tinjunya. Tinju emas dan merah darah bertabrakan di udara. Ledakan. Cahaya kemasan meledak, dan cahaya berdarah pun menghilang. Longchen dan Zhao Danchen keduanya mundur beberapa langkah. Ini adalah pertarungan kekuatan murni. Namun, hasilnya jelas di luar ekspektasi semua orang. Zhao Danchen memiliki tubuh emas dan juga berada di level keempat alam bela diri bumi. Bagaimana Longchen bisa mematahkan pukulan Zhao Danchen yang luar biasa dengan pukulan sederhana? 669. Konfrontasi pertama tidak menghasilkan hasil sepihak seperti yang dibayangkan semua orang, yang membuat semua orang sangat terkejut. Ini hanyalah kompetisi kekuatan tinju murni, orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Longchen mampu memblokir gerakan Zhao Danchen, mereka mengira Zhao Danchen telah bersikap lunak padanya. Hanya Feng Shuan, Long San dan yang lainnya dengan kultivasi mendalam yang dapat melihat bahwa Zhao Danchen benar-benar telah menggunakan semua kekuatannya dalam pukulan sebelumnya. Meski begitu, dia tetap tidak mengalahkan Longchen. Bahkan Zhao Danchen menghabiskan banyak tenaga, tetapi Longchen dengan mudah menangkisnya. Hati semua orang masih tegang. Bagaimana kekuatan anak ini bisa meningkat begitu pesat? Di belakang Zhao Danchen, wajah Feng Shuan di balik cadar menunjukkan ekspresi terkejut. Peningkatan kekuatan Zhao Danchen membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi kekuatan Longchen tampaknya jauh lebih kuat daripada miliknya di awal. Selain itu, meskipun dia belum mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi seperti Zhao Danchen, pemahamannya tentang alam bela diri jelas lebih kuat daripada Longchen. Ukulan tadi menunjukkan beberapa petunjuk. Sebelumnya, Feng Shuan selalu mengira bahwa Longchen hanyalah seorang pemuda licik yang menguasai metode melarikan diri secara ajaib. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Untuk pertama kalinya, Feng Shuan menatap Longchen dengan serius. Pada saat ini, Zhao Danchen sekali lagi bertarung dengan Longchen. Untuk pertama kalinya, semua orang mengira Zhao Danchen sengaja menahan diri dan ingin menguji kekuatan Longchen. Selanjutnya, itu adalah injakan yang sebenarnya. Namun, mereka jelas salah. Tatapan mata Zhao Danchen, dari awal rasa puas diri dan penghinaan, dari awal pertempuran pertama, berubah menjadi keheranan dan keraguan. Kekuatan yang muncul dari tubuh Longchen sebelumnya tidak lebih lemah dari kekuatannya saat ini. Mungkinkah? Kekuatanmu telah meningkat. Zhao Danchen merendahkan suaranya dan berkata dengan muram. Bagaimana menurutmu? Longchen berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Kemudian dia menatap Zhao Danchen dengan tatapan provokatif dan berkata, Sudah ku bilang sebelumnya. Mereka yang kalah dariku akan selalu dikalahkan olehku. Tidak mungkin. Zhao Danchen berteriak. Sejak dia berhasil, hal yang paling dia inginkan adalah mengalahkan Longchen dan menghapus rasa malunya. Dan sekarang, kesempatan itu ada di depannya. Zhao Danchen tidak percaya bahwa dia tidak akan sebanding dengan Longchen bahkan setelah maju ke level ini. Dengan latar belakang Longchen, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh bebuyutan Zhao Danchen. Setelah raungan ini, Tinju Zhao Danchen menyala dengan cahaya kemasan yang berkedip-kedip. Tinju Dewa Emas. Jurus ini sekali lagi mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuh Zhao Danchen saat ini. Cahaya kemasan menyala dan kekuatan Tinju yang berat, yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, langsung tiba di depan Longchen. Itu seperti gunung emas, menekan Longchen. Kali ini, Zhao Danchen yang mengambil inisiatif menyerang. Dengan kekuatan penuh dari alam beladiri bumi tingkat keempat, kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam pertarungan sesungguhnya, perbedaan kekuatan antara keduanya akan segera terungkap. Namun, yang mengejutkan semua orang, wajah Longchen masih sangat tenang. Tidak ada kepanikan atau kebingungan seperti yang dibayangkan semua orang bahwa Longchen akan muncul. Dia dengan tenang menatap serangan Zhao Danchen, matanya penuh dengan ketenangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah Golden Divine Fish, udara meledak lagi dan lagi. Serangan Zhao Danchen berkali-kali lebih kuat daripada Golden Divine Fish sebelumnya. Ketika Zhao Danchen menggunakan pukulan ini, pukulan itu langsung menghancurkan Soul Cruiser Dragon Claw milik Longchen, Black Dragon Breaks the Sky. Kali ini, Longchen menggunakan trik yang sama lagi. Dia menggunakan Soul Cruiser Dragon Claws Five Dragons Breaks the Sky lagi. Tiba-tiba, lima naga merah darah meraung liar dan bergegas menuju Golden Divine Fish milik Zhao Danchen. Benturan Tinju dan cakar itu membuat suara keras di udara. Ledakan. Cakar Longchen memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Cakar itu menggores Tinju Zhao Danchen. Meskipun Zhao Danchen memiliki Dewa Perang Emas, punggung tangannya tetap terpotong oleh Longchen. Longchen juga terguncang oleh kekuatan Tinju Longchen yang dahsyat dan terlempar. Wow! Terjadi keributan di pihak aliansi Wushu. Mereka melihat Longchen dilempar terbang oleh Zhao Danchen. Namun, mereka sedikit tercengang di saat berikutnya. Ini karena mereka telah melihat Longchen menggunakan teknik gerakan ajaib. Dia bergoyang di udara seperti daun willow dan dengan mudah menghilangkan kekuatan gerakan Zhao Danchen, menyebabkan serangan Zhao Danchen sama sekali tidak mengenai sasaran. Semua orang bisa melihat noda darah yang mencolok di tangan Zhao Danchen. Saat ini, noda darah itu masih meneteskan darah. Namun, dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh pertempuran emas Zhao Danchen, noda darah itu pulih dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata telanjang. Dia memperkirakan bahwa dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah beberapa saat. Tubuh pertempuran emas saat lahir jauh lebih mengesankan. Konfrontasi kali ini menyebabkan semua orang semakin terdiam. Mereka mengira Zhao Danchen dapat dengan mudah mengalahkan Longchen. Mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Zhao Danchen telah mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi, tetapi bukan saja dia tidak dapat mengalahkan Longchen, tetapi Longchen juga telah memanfaatkannya dalam pertempuran. Kapan Longchen menjadi begitu kuat? Ada perasaan tidak percaya di mata semua orang. Kecepatan kebangkitan Longchen terlalu cepat. Selain itu, dia selalu mengejutkan semua orang. Kali ini, semua orang menduga bahwa kekuatan Longchen telah meningkat. Jika dia kuat sebelumnya, dia pasti tidak akan sebanding dengan Zhao Danchen. Sekarang, dia bisa sedikit menekan Zhao Danchen, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Longchen pasti telah membuat kemajuan besar dalam waktu kurang dari sebulan. Zhao Danchen juga sepenuhnya mempercayainya. Dia tidak patah semangat. Sebaliknya, dia menjadi semakin gila. Sebelumnya, saat ia mencapai level keempat dari alam bela diri bumi, ia memandang rendah Longchen. Namun kini, ia akhirnya mengerti bahwa Longchen masih merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapinya. Ia adalah rintangan yang akan sangat sulit untuk diatasinya dalam hidupnya. Melihat ekspresi Longchen yang tidak menganggapnya serius, Zhao Danchen menjadi marah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia menjadi kaisar bela diri, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia perlu mengembangkan karakter moralnya dan mengendalikan impulsifnya. Tetapi ketika dia bertemu Longchen, semua peringatannya sebelumnya terhapus. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah memotong Longchen menjadi beberapa bagian. Namun, dia punya firasat bahwa dia pernah dikalahkan oleh Longchen sebelumnya. Sekarang setelah mereka berdua maju ke level berikutnya, bukankah itu berarti bahwa dia, Zhao Danchen, akan tetap dikalahkan oleh Longchen. Zhao Danchen punya firasat dari pertempuran sebelumnya. Kecuali dia, Zhao Danchen, mengerahkan seluruh kemampuannya dan menggunakan cincin segel martial emperor atau bahkan mayat ancient demon untuk menyerang Longchen, dia tidak akan bisa mengalahkan Longchen. Hanya dengan menggunakan keterampilan uniknya, Zhao Danchen akan mampu menghadapi Longchen. Namun, Feng Xuan ada di sini. Jika dia dan Longchen bertarung habis-habisan, Feng Xuan akan menuai keuntungan. Apa yang harus dia lakukan? Untuk sesaat, Zhao Danchen berpikir cepat. Saat ini, Longchen seharusnya mampu menghadapi Zhao Danchen, kecuali Zhao Danchen menggunakan cincin kaisar bela diri, kata Longshan dengan heran setelah memperhatikan sejenak. Dengan kata lain, kondisinya sudah membaik lagi. Para naga terdiam, Longyue jelas ingat bahwa dia lah yang membawa Longchen ke alam bela diri bumi. Sekarang, Longchen telah mencapai tingkat ketiga alam bela diri bumi, tetapi dia, Longyue, masih berada di tingkat ketiga alam bela diri bumi. Dia sama sekali tidak membuat kemajuan. Di jalur kultivasi, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk maju. Namun, Longchen seperti orang aneh. Kecepatan kultivasinya di alam bela diri lebih cepat dari yang bisa dibayangkan Longyue dan yang lainnya. Seven Brother benar-benar luar biasa. Hanya monster yang tak tertandingi yang bisa menggambarkannya. Mereka saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk bersantai. Bagaimanapun, Zhao dan Chen berada di level keempat alam bela diri bumi dan dia memiliki cincin kaisar bela diri. Jika Zhao dan Chen mengerahkan seluruh kemampuannya, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Selain itu, tidak ada harapan bagi Longchen untuk menang kali ini. Setelah Zhao dan Chen menjadi kaisar bela diri, dapat dikatakan bahwa ia telah sepenuhnya menggantikan Zhao Wuji sebelumnya. Ia telah mencapai langit dalam satu langkah. Tepat saat semua orang berdiskusi, seorang raja bela diri tiba-tiba maju dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Zhao dan Chen. Ekspresi Zhao dan Chen berubah. Dia melihat ke arah Longyue dan yang lainnya seperti ular berbisa dan berkata, semut bergigi hantu di kota kaisar bela diri dilepaskan olehmu, kan? Berita itu akhirnya tiba. Longyue dan yang lainnya merasa sedikit lega. Selanjutnya, terserah Zhao dan Chen untuk memutuskan. Lalu kenapa? Jika kau ingin menghancurkan kami, kau harus bersiap menghadapi tim penegah hukum aliansi Wushu yang akan digigit sampai mati oleh semut beracun bergigi hantu, kata Longyue acuh-ta'acuh. Perkataannya sesuai dengan harapan Zhao dan Chen. Hari ini, aku ingin memanfaatkan kesempatan untuk berhadapan dengan orang-orang Muor dan keluarga Long. Sekarang lelaki tua dari keluarga Long itu lumpuh, ada Long Chen. Long Chen adalah musuh lamaku. Sekarang semut beracun bergigi hantu merajalela, akan merepotkan untuk membunuh Long Chen. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk sementara. Long Chen dan Feng Xuan sama-sama ingin bertarung demi token makam kuno. Aku akan membiarkan mereka bertarung sementara aku menuai hasilnya. Memikirkan hal ini, Zhao dan Chen sudah membuat keputusan. Ketika dia menyadari betapa kuatnya Long Chen, dia memaksa dirinya untuk bangun. Setelah menyapu pandangannya ke arah para naga, Zhao dan Chen berkata dengan dingin, langkah mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao ini memang bagus. Aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Namun, lain kali aku, Zhao dan Chen, datang, itu akan menjadi hari kematian kalian. Akhirnya tatapannya tertuju pada Long Chen. Tatapan ini dingin dan kejam. Itu bisa dianggap sebagai provokasi terhadap Long Chen. Setelah itu, Zhao dan Chen merasa sangat tenang. Dia memimpin orang-orang dari aliansi wushu dan pergi dengan marah, meninggalkan Feng Xuan yang berdiri di sana. Feng Xuan dan Zhao dan Chen sama-sama orang yang licik. Mereka tidak mau menggunakan kekuatan mereka dan membiarkan orang lain memanfaatkan mereka. Zhao dan Chen mampu menahan kebenciannya dan pergi begitu saja. Tentu saja, Feng Xuan tidak berpikir untuk bergerak. Dapat dilihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan Long Chen tidak kalah dengan Zhao dan Chen. 670. Karena kamu tidak ingin memberitahuku di mana Huang Fuki berada, aku tidak akan memaksamu. Namun, kamu harus berhati-hati. Kekaisaran wushu sage tidak sebesar itu. Menurutmu, berapa lama kamu bisa menyembunyikan seseorang? Setelah mengatakan itu, Feng Xuan mengikuti jejak Zhao dan Chen dan pergi. Krisis ini akhirnya berakhir. Long Chen tidak mengetahui secara spesifik strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao dan Chen, tetapi dia bisa menebaknya. Awalnya, dia mengira akan bertarung sampai mati dengan Zhao dan Chen hari ini. Dia tidak menyangka Zhao dan Chen akan pergi lebih dulu. Long Chen bisa bernapas lega. Dia belum dalam kondisi terkuatnya. Dia belum menguasai segel kehancuran ilahi. Selain itu, Xiao Lang, yang sangat membantu, belum bangun dari tidur lelapnya. Zhao dan Chen tidak bergerak hari ini. Ia berpikir bahwa ia dapat membiarkan Long Chen dan Feng Xuan bertarung sampai mati terlebih dahulu. Namun, ia tidak menyangka bahwa ide Long Chen akan menunggu hingga ia menguasai segel kehancuran ilahi. Ketika Xiao Lang bangun, ia akan pergi ke kota Kaisar Beladiri dan bertarung sampai mati dengan Zhao dan Chen. Adapun Feng Xuan, dia akan membunuhnya saat mereka bertarung memperebutkan token makam kuno. Kedua orang ini sudah pasti akan mati. Setelah Zhao dan Chen dan Feng Xuan pergi, semua orang tidak percaya. Mereka mampu bertahan kali ini, sama seperti terakhir kali. Itu semua berkat Long Chen. Long Chen seorang diri membalikan keadaan di kedua masa krisis, dan akhirnya membawa kemenangan dalam pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, semua orang telah mengelilingi Long Chen, menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Long Chen hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, ada apa, semuanya. Mungkinkah aku menjadi lebih tampan akhir-akhir ini, menyebabkan kalian semua jatuh cinta padaku? Persetan denganmu. Kamu sedang menggoda seorang gadis. Bagaimana bisa kamu menggunakan itu pada saudara-saudaramu? Semua orang menertawakannya dan memarahinya. Krisis akhirnya berakhir. Semua orang merasa seakan-akan seluruh hidup telah berlalu. Ayo pergi. Hari ini, kita lolos dari bencana dan menyambut kembalinya seorang ahli seperti Seven Brother. Ini hari yang mengembirakan. Kita, saudara-saudari, harus minum-minum untuk merayakan kembalinya Long Chen. Baiklah. Suasana ceria dan gembira memenuhi tempat itu. Tak lama kemudian, orang-orang perang mengadakan pesta api unggun besar. Di antara mereka, Long Chen membawa Huang Fu Feng Chen dan yang lainnya keluar dan memberi tahu mereka tentang kejadian baru-baru ini. Setelah mendengar bahwa Long Chen telah mengalami begitu banyak hal dalam waktu yang singkat, semua orang terdiam. Pada saat ini, di dalam hati mereka, Long Chen telah menjadi karakter yang mengerikan. Kali ini, pesta api unggun berlangsung cukup meriah. Semua orang perang merayakannya. Ada banyak pertunjukan. Ada banyak pertunjukan. Orang-orang perang sangat gembira. Ada yang terjadi. Ada juga banyak pertunjukan binatang buas. Itu adalah Long. Long Chen. Ini dapat dianggap sebagai festival paling agung bagi orang-orang perang. Adapun Long Chen, sebagai penyelamat orang-orang perang dua kali, dia secara alami diterima dengan hangat oleh pihak lain. Ini membuatnya merasa sedikit kewalahan. Namun, ini bisa dianggap sebagai pertemuan terakhir sebelum Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Wushu Sage Dinasti. Mulai sekarang, terlepas dari apakah ia memperoleh token makam kuno atau tidak, Long Chen akan melangkah ke jalan meninggalkan Dewa Wushu Sage Dinasti. Kelompok saudara laki-laki dan perempuan yang ia temui di Dewa Wushu Sage Dinasti, serta Huang Fuki dan yang lainnya, adalah hartanya yang paling berharga. Hanya dengan menyingkirkan Zhao Danchen dan Feng Shuan di Dinasti Petapa Bela Diri Dewa, Long Chen dapat meninggalkan tempat ini dengan tenang, sehingga kelompok temannya dapat hidup dengan damai di Dinasti Petapa Bela Diri Dewa. Ini adalah pertama kalinya Huang Fuki datang ke tempat yang banyak orangnya. Semua orang bersedia bermain dengan gadis kecil yang imut ini. Long Chen juga mencampur Huang Fu Feng Chen dan beberapa orang dari klan Naga. Meskipun Huang Fu Feng Chen telah kehilangan kekuatannya, semua orang masih sangat menghormatinya. Selain itu, Long Chen juga menyerahkan Huang Fuki kepada Long Yue. Pada akhirnya, Long San, yang jarang berpikiran terbuka, langsung menerima Huang Fuki sebagai muridnya. Dengan cara ini, senioritas Huang Fuki melampaui Long Yue dan yang lainnya. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Huang Fu Feng Chen terlebih dahulu, Long Chen juga merasa lega. Selama Long Chen menyelesaikan masalah Feng Shuan, Long Yue dan yang lainnya, dia akan mengirim orang untuk membantu Huang Fu Feng Chen menekan keluarga Huang Fu lagi, dan kemudian membiarkan Huang Fuki menjadi kepala keluarga. Tentu saja, premisnya adalah Huang Fuki harus mencapai alam bela diri bumi sesegera mungkin. Malam itu sangat meriah. Melihat ekspresi bahagia mereka, Long Chen pun menikmati kehidupan seperti ini. Jika Little Xi ada di sini dan melihat pemandangan yang begitu meriah, dia pasti akan sangat senang. Setelah minum sedikit anggur, Long Chen berpikir dengan sedikit kebingungan. Kakak ketujuh. Tiba-tiba, Long Yue berdiri di depannya dan memanggilnya. Saat Long Chen mengangkat kepalanya, Long Yue memasukkan tas kian kun ke tangannya. Apa ini? Tanya Long Chen. Segel kaisar kuning, kata Long Yue langsung. Berikan padaku. Long Chen bertanya dengan heran. Jika kami tidak memberikannya kepadamu, kepada siapa kami dapat memberikannya? Jika itu ada di tangan kami, itu hanya akan direnggut. Jika suatu hari kamu bertarung dengan Zhao dan Chen, kami semua percaya padamu. Jika kamu berhasil, segel lima kaisar akan menjadi milikmu. Jika kamu gagal, cobalah yang terbaik untuk tidak membiarkan Zhao dan Chen mendapatkan segel lima kaisar. Apakah itu tidak apa-apa? Long Chen menganggup dan berkata, saya dapat menjamin bahwa Zhao dan Chen merasa bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan segel lima kaisar. Anda dapat yakin tentang hal ini. Long Chen jarang menjanjikan sesuatu dengan tegas. Dengan cara ini, Long Yue juga merasa lega. Dia tersenyum tipis pada Long Chen dan berkata, malam ini sangat ramai. Apa yang kamu pikirkan tentang bersembunyi di sini sendirian? Tidak ada, kata Long Chen sambil tersenyum malu. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Long Yue duduk di samping Long Chen, menatap Long Chen dengan ekspresi serius, dan bertanya, kakak ketujuh, kamu mungkin tahu bahwa kondisi tubuh kakekku tidak baik sejak awal, dan setelah terluka parah tiga kali berturut-turut, dia tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Adapun Zhao dan Chen dan Feng Xuan dari aliansi Wushu, mereka semua adalah bahaya serius bagi kita, keberadaan yang dapat menghancurkan kita kapan saja. Meskipun kita dapat melarikan diri hari ini, kita hanya dapat melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi kita tidak dapat melarikan diri seumur hidup. Kakak, apa yang ingin kamu tanyakan? Long Chen bertanya langsung. Dapat dilihat bahwa Long Yue memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Long Yue menganggupkan kepalanya, dan berkata, krisis kita, hanya dapat diselesaikan olehmu sendiri. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Zhao dan Chen dan Feng Xuan? Katakan yang sebenarnya, aku butuh jawaban yang pasti, baru kemudian aku dapat melakukan langkah selanjutnya dalam pengerahan pasukan. Long Chen berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, saat ini aku berada di level ketiga alam bela diri bumi, dan Zhao dan Chen memiliki cincin kaisar bela diri dan segel kaisar bela diri. Namun, aku yakin bahwa bahkan dengan cincin kaisar bela diri dan segel kaisar bela diri, aku pasti bisa melawannya sampai mati, atau bahkan mengalahkannya. Tentu saja, saat ini aku sedang berlatih keterampilan tempur tingkat raja tingkat lanjut. Selama aku bisa menguasainya, aku akan yakin. Long Chen mengatakan kebenaran. Zhao dan Chen memiliki cincin kaisar bela diri dan segel kaisar bela diri, tetapi dia, Long Chen, juga memiliki berbagai kekuatan magis naga spiritual darah kuno, dan bahkan kekuatan magis seperti pembalikan waktu, api gagak emas, dan sebagainya. Semuanya tidak lemah. Jika benar-benar ada krisis yang tidak dapat dihindari, Long Chen bahkan dapat menggunakan pengorbanan darah. Di bawah pengorbanan darah, baik Zhao dan Chen maupun Feng Shuan bukanlah tandingannya. Tentu saja, Long Chen tidak akan memilih untuk menggunakan blood sacrifice sampai saat-saat terakhir. Sekarang adalah waktu yang krusial untuk pergi ke pemakaman kuno. Jika kekuatannya menurun, dia akan kehilangan banyak inisiatif. Terlebih lagi, ketika dia mencapai alam bela diri bumi, dia tidak tahu apa hasilnya jika kekuatannya menurun jika dia menggunakan blood sacrifice. Apakah dia akan menghilangkan sama sekali bagian dari pemahaman tentang seni bela diri, ataukah dia hanya mengurangi hakikat sejati, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan jiwa bela diri? Semua ini tidak diketahui, jadi dia tidak dapat mengambil risiko untuk saat ini. Dengan kata lain, setelah jangka waktu tertentu, kamu bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh Zhao dan Chen. Wajah Long Yue menunjukkan ekspresi bahagia. Ini adalah hasil yang paling diinginkannya. Dia tahu bahwa Long Chen sebenarnya adalah orang yang sangat teguh dan tidak akan memberikan janji kosong dalam hal ini. Zhao dan Chen memiliki mayat iblis kuno. Mayat iblis kuno hanyalah mesin tempur yang hanya bisa menggunakan kekuatan fisik. Selama aku bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan, tidak akan sulit untuk menghadapinya. Bahkan jika dia dan Zhao dan Chen mengepungku bersama-sama, aku tidak takut. Kakak perempuan, kamu tidak perlu khawatir tentang pihak Zhao dan Chen. Long Chen cukup percaya diri. Dia tidak melebih-lebihkan dan hanya berkata acuh-ta'acuh. Long Yue masih tidak mempercayainya. Tanpa sadar, dia selalu merasa bahwa Zhao dan Chen terlalu kuat, tetapi Long Chen memberikan jaminan seperti itu. Mungkinkah itu untuk membuatnya merasa lebih tenang? Namun, dia juga berpikir bahwa dengan karakter Long Chen, dia seharusnya bukan tipe orang yang akan menyombongkan diri. Sejujurnya, tekanan di hati Long Yue cukup besar. Aku akan menyerahkan Zhao dan Chen padamu, tapi bagaimana dengan Feng Xuan? Long Yue menggertakan giginya dan memilih untuk percaya pada Long Chen. Jika Long Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, maka akan jauh lebih mudah baginya untuk merumuskan rencana selanjutnya. Feng Xuan. Long Chen mengerutkan kening, memikirkan penampilannya di luar kota Kaisar Beladiri. Eleve 5 ke 5 dari alam Beladiri Bumi, dan dari dinasti Suci Tian Feng. Memang tidak mudah. Namun, kakak perempuan, apakah kamu masih ingat Xiaolang? Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap Long Yue. Binatang iblis milikmu itu. Di mana dia? Tanya Long Yue. Xiaolang sekarang hampir mencapai tingkat raja tingkat keempat. Jika benar-benar mencapai tingkat raja tingkat keempat, saya rasa kita berdua bisa bekerja sama untuk menghadapi Feng Xuan. Kata Long Chen langsung. Raja tingkat 4. Long Yue terkesiap. Dia tidak menyangka bahwa binatang iblis yang baru saja mencapai tingkat raja Eleve akan sama mengerikannya dengan Long Chen. Bagi Long Yue dan yang lainnya, Long Chen dan binatang iblisnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka belum pernah mendengar binatang iblis mampu maju, tetapi serigala iblis pemakan matahari telah melakukannya. Dalam benak Long Yue, Long Chen adalah sosok yang penuh misteri. Ia diselimuti kabut tebal, dan tak seorang pun dapat memahaminya. Jika aku bekerja sama dengan Xiaolang, kita tidak perlu takut pada Feng Xuan, kata Long Chen. Ini juga idenya sendiri. Saat ini, tidak ada seorang pun di pihak naga yang dapat menghadapi kedua lawan yang sulit ini. Ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Hal ini juga membuat Long Yue merasa lebih tenang. Long Yue menggertakkan giginya, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Namun, melihat mata Long Chen yang penuh tekat, dia menganggup dan berkata, kakak ketujuh, aku percaya padamu. Jika memang begitu, lawanku tidak menakutkan, karena kamu dapat memblokir kekuatan tingkat tertinggi. Di aliansi Wu Shu, kecuali Zhao dan Chen, kita dapat menghadapi yang lain. Feng Xuan tidak memiliki bawahan. Selama kamu dapat membunuh Zhao dan Chen dan menahan Feng Xuan, kita dapat mengalahkan seluruh dinasti Wu Shu Sage. Terima kasih telah menonton!